Gadis kecil, bersenang-senanglah denganku, aku juga akan bersenang-senang denganmu. Ayolah, lihat aku menamparmu dengan uang kertas. Di kota Bayang, di sebuah ruangan elegan di lantai dua pavilion giyok, seorang wanita menawan duduk di masing-masing kaki Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen menarik tangannya dari pantat wanita itu dan melemparkan beberapa uang kertas ke atas meja sambil tersenyum bangga. Ketika kedua wanita rumah bordil itu melihat uang kertas itu, mata mereka berbinar dan mereka buru-buru mengusap dada mereka yang seputih salju di lengan Yang Chen. Mereka terkekeh dan berkata, Tuan Yang, Anda sangat murah hati. Malam ini, kami para suster. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang pelayan mendekat ke sisi pemuda itu. Mengabaikan keringat di dahinya, dia berbisik, Tuan Muda Chen, menantu ketiga telah meninggal. Yang Chen terkejut. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan berkata, Goldie, karena kamu sudah setia padaku selama ini, aku akan memberimu dua wanita cantik ini malam ini. Aku akan pergi dulu. Goldie terkejut, lalu hampir pingsan karena bahagia. Berjalan di jalan, Yang Chen berpikir dalam hati, meskipun ayahku menjalani kehidupan yang kacau dan sepuluh kali lebih baik dariku, dia bahkan belum berusia empat puluh tahun. Sepertinya dia masih bisa hidup sepuluh tahun lagi. Mengapa dia meninggal hari ini? Dia mempercepat langkahnya dan segera kembali ke klan Yang. Ada dua penguasa di kota Baiyang, klan Bai dan klan Yang. Klan Yang menguasai hampir setengah dari sumber daya di kota Baiyang. Mereka adalah tiran sejati. Secara umum, terlahir di klan seperti itu merupakan berkah dalam hidup. Namun hal itu tidak berlaku pada Yang Chen. Leluhur tua klan yang sangat berbakat saat masih muda. Kultifasinya tak terduga. Ia membangun fondasi yang cemerlang di kota Baiyang dan memiliki banyak anak, menjadikan klan yang sebagai klan yang hebat. Ibu Yang Chen adalah putri dari leluhur lama. Dia menduduki peringkat ketiga dalam keluarga. Dia sangat berbakat dan semua orang di kota Baiyang mengenalnya. Namun, ayah Yang Chen adalah seseorang yang menikah dengan keluarga Yang Chen. Yang Chen tidak tahu betapa genitnya dia ketika dia masih muda, tetapi sejak dia ingat, ayahnya telah minum sepanjang hari dan menjadi linglung. Dia ditinggalkan sendirian di sebuah pondok sederhana dan kasar, makan dan menunggu kematian. Putra dari seorang ayah yang tidak berguna juga tidak beruntung. Yang Chen adalah karakter yang tidak penting dalam klan besar ini. Tidak hanya dia diperlakukan dengan dingin, ibunya juga memperlakukannya seolah-olah dia tidak pernah melahirkannya. Jadi, dia bebas sejak dia masih muda, dan memiliki sifat yang tidak terkendali. Mengandalkan aura klan Yang, dia bisa makan dan minum di luar, dan menggertak orang dan wanita. Hari-harinya selalu cukup baik. Mengabaikan tatapan dingin para penjaga, Yang Chen memasuki klan yang melalui pintu samping. Halaman rumah keluarga yang dipenuhi dengan pavilion dan bunga-bunga indah, memperlihatkan keanggunan dan warisan keluarga besar. Setelah berjalan beberapa langkah, dua orang berjalan dari sisi yang berlawanan. Orang di depan adalah seorang pemuda jangkung dan tegap yang mengenakan jubah brokat putih. Dia adalah putra tertua paman kedua Yang Chen, sepupunya Yang San. Di belakang Yang San ada sepupu jauh bernama Chen Liu. Dia memiliki mulut menonjol dan pipi seperti kera, dan punggungnya membungkuh saat dia menatap Yang San dengan ekspresi mengjilat. Saat dia berjalan di depan Yang Chen, Yang San tiba-tiba menghalangi jalannya. Ku dengar ayahmu yang tak berguna itu sudah tamat. Yang San mengejek Yang Chen, wajahnya penuh ejekan. Reputasi Yang San di kota bayi yang tidaklah lemah. Di usianya yang ke-17, ia telah menembus empat urat nadinaga, mencapai tingkat keempat alam nadinaga. Yang Chen dan anak-anak muda luar biasa dari klan yang ini tidak pernah menjadi orang yang sama. Mereka telah dipelihara oleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sejak mereka masih muda, dan memiliki kitab suci kultifasi klan untuk dipilih, tetapi Yang Chen tidak memilikinya. Ibunya tidak peduli padanya, dan bahkan lebih mustahil bagi orang lain untuk memberinya apapun. Saat itu, ketika dia masih muda, dia berpartisipasi dalam penempaan tubuh dengan anggota klan lainnya, dan maju dengan cepat, menekan semua orang. Akan tetapi, dia tidak memiliki kitab suci kultifasi apapun, dan selain putus asa, dia berhenti berkultifasi. Dia tidak dapat menembus satu nadinaga, dan memasuki level pertama alam nadinaga. Yang Chen juga mencoba secara diam-diam, tetapi dia tidak mempunyai kitab suci kultifasi apapun, dan tidak ada seorang pun yang membimbingnya. Jalan kultifasinya sulit untuk maju satu inci pun. Mengapa kamu diam saja? Aku bilang ayahmu tidak berguna. Apakah kamu masih belum yakin? Berdiri di depan Yang Chen, Yang Zan menatapnya dengan nada mengejek. Bukannya Yang Chen tidak pernah diganggu seperti ini sebelumnya. Dia memiliki kemuliaan yang tak ada habisnya di luar, tetapi begitu dia kembali ke klan Yang, dia seperti anjing. Dia tahu batasnya sendiri, jadi dia biasanya menoleransinya. Namun, hari ini, dia tidak tahu apakah itu karena kepergian ayahnya yang sudah meninggal. Meskipun dia tampak bahagia di permukaan, dia sangat kesal. Minggir. Mengambil nafas dalam-dalam, Yang Chen mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata dengan suara dingin. Kakak, bagaimana bisa kau menggunakan nada bicara seperti ini kepada kakakmu? Apakah kau tidak puas denganku? Kau bodoh dan tidak kompeten, dan telah merusak reputasi klan Yang. Sebagai kakakmu, sudah sepantasnya aku memberimu pelajaran, bukan? Yang Zan berkata sambil tersenyum. Tidak membiarkan Yang Chen membantah, dia meninju perut bagian bawah Yang Chen, dan pergi dengan senyum dingin. Yang Chen menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Begitu Yang Zan pergi, Chen Liu segera berlari menghampiri. Ketika dia melewati Yang Chen, dia berbalik dan meludahinya. Yang Chen mengejang di tanah karena kesakitan, dan buru-buru menghindarinya. Aiyo, kau berhasil mengelak. Sepupu, anjingmu ini cukup lincah. Setelah mengejek Yang Chen beberapa saat, Chen Liu mengikuti jejak Yang Zan. Melihat pemandangan ini, para pelayan di sekitarnya sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menganggapnya aneh. Tak seorang pun menaruh simpati pada Yang Chen. Sebaliknya, mereka pergi dengan cara main-main. Yang Chen bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menata punggung Yang Zan dan Chen Liu saat mereka pergi. Matanya yang penuh semangat dipenuhi dengan jejak kekejaman. Seorang seniman bela diri, jika aku seorang seniman bela diri, jika aku mencapai tahap nadinaga, aku pasti akan membalas dendam. Yang Zan, dan pelayan anjing Chen Liu, aku akan mengingat penghinaan hari ini. Jangan beri aku kesempatan, atau kalian akan mati dengan menyedihkan. Sambil mengepalkan tangannya, Yang Chen berjalan menuju tempat ayahnya. Dalam sepuluh tahun terakhir, dia mengingat semua orang yang telah mempermalukannya. Jika ada hari di mana dia bisa kembali, dia pasti akan membuat orang-orang itu tercengang, dan tidak akan pernah merasa tenang. Itulah dia. Di lingkungan pertemanan Yang Chen, orang-orang yang mengenalnya memanggilnya harimau yang tersenyum, atau serigala berhati hitam. Ayah Yang Chen bernama Long Qinglan. Namanya Anggun, dan konon katanya dia sangat centil saat masih muda. Yang Saniang dan Yang Sweishing dari keluarga Yang, yang dulunya cantik tak tertandingi, kehilangan jiwa mereka padanya. Saat memasuki pintu yang kasar itu, Long Qinglan dikelilingi oleh sekelompok pelayan, tergeletak di tanah dengan wajah muram. Ruangan itu berbau alkohol dan urin, dan baunya tak tertahankan. Dia di sini. Melihat kedatangan Yang Chen, para pelayan berbisik-bisik dan pergi. Tampaknya mereka telah menyelesaikan misi mereka. Pada saat ini, tatapan Yang Chen berhenti pada Long Qinglan. Pria ini telah lama pingsan, dan Yang Chen telah lama meramalkan akhir ini. Sambil berjongkok, dia menatap wajahnya yang gelap. Orang macam apa kamu? Selama 16 tahun terakhir, ku rasa aku tidak pernah memahamimu, dan aku juga tidak memahamimu. Sayangnya, berdiri di sini hari ini, aku merasa kita seperti orang asing. Ayah, ayah, ku rasa aku anak yang tidak berbakti. Aku bahkan tidak bisa meneteskan air mata saat ayah meninggal. Dulu dia mengira dirinya tidak berperasaan, tetapi sekarang dia merasa getir. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki dari luar, dan Yang Chen kembali ke dunia nyata. Seorang wanita cantik mengenakan gaun merah muda dengan rambut diikat tinggi berjalan mendekat, dikelilingi oleh sekelompok orang. Dia menoleh untuk melihat mayat Long Qinglan, dan mendesah. Hubungan yang tidak beruntung ini telah berakhir. Yang Chen, dia ayahmu. Demi hubungan kita, carilah tempat untuk menguburkannya. Setelah berkata demikian, dia tidak menatap Yang Chen lagi, dan langsung berjalan. Yang Chen tersenyum, karena ia sudah terbiasa dengan hal itu. Ia menatap Long Qinglan dengan tatapan mengejek, dan berkata, ayah, Anda pria yang cukup tampan. Saat masih muda, Anda terkenal karena kecantikan Anda, dan banyak wanita cantik yang jatuh hati pada Anda. Siapa yang mengira bahwa setelah Anda meninggal, wanita Anda akan datang dan mengintip mayat Anda? Dia sedih, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Yang Chen tidak peduli dengan hal lain, dan menggendong mayat Long Qinglan di punggungnya, mengabaikan tatapan aneh orang-orang di rumah besar itu, dan berjalan keluar dari rumah besar itu. Dia mendapat kereta, dan Yang Chen secara pribadi bertindak sebagai kusir, mengantar Long Qinglan ke pinggiran kota. Mereka menemukan hutan dengan pemandangan yang indah, dan Yang Chen turun dari kereta untuk melihat-lihat. Tempat ini indah, dengan kicauan burung dan harum bunga. Ini tempat yang sempurna untukmu beristirahat. Selain itu, energi Yin di sini sangat kuat, jadi pasti ada banyak hantu wanita. Jika kau masih genit setelah mati, carikan aku ibu kedua atau ketiga. Lingkungan di sini elegan, jadi ini tempat terbaik untuk berhubungan seks. Apapun yang terjadi, aku, Yang Chen, tetaplah anakmu. Setengah dari darah dan dagingku dimuntahkan olehmu. Namun, kau meninggal lebih awal, dan aku tidak berguna. Satu-satunya cara untuk membalas budi adalah dengan menguburmu di sini. Jika kamu menjadi hantu dan memiliki mana, mohon berkati aku agar aku bisa terus hidup bahagia saat kamu bebas. Menatap wajah gelap Long Qinglan, dia tertegun sejenak, dan akhirnya, setetes air mata mengalir keluar. Yang Chen buru-buru menyekanya, dan tanpa berkata apa-apa, dia menggunakan jari-jarinya untuk menggali kuburan di tanah yang hangat. Meskipun dia tidak kompeten, dia cukup berbakat. Sejak dia mulai melakukan tempering tubuh beberapa tahun yang lalu, dia masih belum ketinggalan. Lubang besar bukanlah masalah baginya. Tepat saat dia hendak mengubur Long Qinglan, Long Qinglan tiba-tiba membuka matanya. Yang Chen berteriak dan mendorong ayahnya ke dalam lubang berlumpur. Melihat orang yang ada di dalam lubang, Yang Chen ketakutan, dan tergagap, Ayah! Ayah! Aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, aku menggali lubang ini hari ini, tetapi aku ingin membiarkanmu beristirahat dengan tenang. Long Qinglan membalikkan badannya, dan memarahi, beristirahatlah dengan tenang pantatku, aku bahkan belum mati, dan kau sudah mencoba menguburku. Bajingan kecil, aku hidup kembali untuk memberitahumu satu hal, ada Liontin Giok berbentuk naga di dantianku. Setelah aku mati, gali dantianku dan keluarkan Liontin Giok berbentuk naga itu, dan aku akan terbebas dari kehidupan ini. 2. Yang Chen membutuhkan banyak usaha untuk memindahkan Long Qinglan dan membiarkannya bersandar di batang pohon. Orang tua ini memalsukan kematiannya. Setelah mengamati sebentar, Yang Chen menyadari bahwa Long Qinglan sama sekali tidak terpengaruh. Dia sangat frustrasi sehingga ingin meninju ayahnya. Long Qinglan melotot padanya. Jangan kira aku sudah hidup kembali. Aku bangun untuk memberitahumu beberapa hal. Dengarkan baik-baik, jika kau kehilangan sesuatu, aku akan memastikan kau mati tanpa keturunan bahkan sebagai hantu. Yang Chen memutar matanya. Dia belum pernah mendengar orang ini berbicara sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka dia berbicara dengan gaya yang sama dengannya. Sepertinya itu sudah diwariskan. Baiklah, aku tahu kamu baik-baik saja. Kamu terlihat normal hari ini. Ayo kita selesaikan masalah ini. Long Qinglan terkeke, aku pernah melihatmu beberapa kali di masa lalu. Gayamu sama sepertiku saat aku masih muda. Aku akan membuatnya singkat. Hal pertama yang perlu kau lakukan setelah aku mati adalah mengeluarkan liontin giyok berbentuk naga dari dantianku. Yang Chen terkejut mendengar nama giyok naga itu. Ayah, apakah menurutmu aku ini orang bodoh? Bagaimana kau masih hidup jika di dantianmu ada batu giyok? Omong kosong, apakah kamu pikir aku masih hidup? Aku datang ke kota bayang sendirian 18 tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun di generasi ibumu yang cocok untukku. Kalau tidak, mengapa wanita cantik seperti mu mau tidur denganku? Namun karena giyok naga ini, truki saya di tingkat ke-8 dari dragon vein tersedot kering dalam waktu setengah tahun. Saya telah menjadi lumpuh sejak saat itu. Jadi ada cerita seperti ini, yang Chen benar-benar tidak mengetahuinya. Dilihat dari keresahan lelaki tua itu, itu seharusnya bukan kebohongan. Tapi giyok naga macam apa yang bisa membuat seseorang kehilangan semua kisejatinya? Yang lebih penting, lelaki tua ini dulunya adalah seorang ahli super di tingkat ke-8 Nadi Naga. Apa artinya mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda? Dikatakan bahwa manusia memiliki garis keturunan naga dewa kuno, jadi sembilan pembuluh darah utama dalam tubuh manusia disebut pembuluh darah naga. Ketika pembuluh darah tersebut disempurnakan hingga ekstrim, pembuluh darah tersebut dapat merasakan langit dan bumi serta melahap energi untuk menghasilkan kisejati. Hanya dengan menembus sembilan pembuluh darah naga utama seseorang dapat menjadi ahli tingkat atas. Itulah sebabnya ada sembilan tingkatan pembuluh darah naga. Sejauh pengetahuan Yang Chen, salah satu orang terkuat di kota Bayang, kakeknya yang pelit, yang dikenal sebagai ahli yang tak tertandingi, hanya berada di level sembilan tahap Nadi Naga. Mengabaikan ekspresi ragu Yang Chen, Long Kinglan melanjutkan dengan nada serius, hal pertama sudah kujelaskan. Hal kedua adalah, mengganti nama keluargamu. Mulai sekarang, namamu adalah Long Chen. Keluarga Long kita adalah penguasa dunia ini. Keturunan keluarga Long tidak boleh memakai nama keluarga-keluarga lain. Penguasa super, kau boleh menipu anak-anak, tapi jangan coba menipuku. Baiklah, nama keluargamu Long, biarlah. Yang Chen tercengang. Dia tidak menyangka lelaki tua ini akan membuat lelucon seperti itu. Namun, kebetulan saja dia tidak ingin menggunakan nama keluarga yang untuk waktu yang lama. Meskipun ayahnya tidak berguna, nama keluarga Long masih bisa digunakan. Long Chen adalah nama barunya. Dia membacanya beberapa kali dalam hatinya dan merasakan bahwa itu tidak buruk. Melihat hantu tua itu menampakkan senyum penuh pengertian, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa dia sebenarnya cukup bahagia hari ini. Dia duduk di samping Long Kinglan dan menyandarkan bahunya satu sama lain. Kau adalah putraku. Tidaklah berlebihan untuk memanggilmu Chen, Er. Aku telah mampu mengendalikan angin dan hujan sepanjang hidupku. Aku telah mendominasi benua pengorbanan naga, tetapi aku tidak menyangka akan mati di tempat seperti kota bayang. Apakah ada yang salah dengan otakmu hari ini? Aku tahu kehidupanmu seperti punggung tanganku. Jangan menyombongkan diri di hadapanku. Oh ya, jangan kembali ke keluarga yang... Dengan kemampuanku, seharusnya tidak sulit memberi makan pemabuk sepertimu jika kita pindah ke tempat lain. Bagaimana menurutmu? Long Chen berkata sambil menatap bunga-bunga dan pepohonan di kejauhan, menunggu jawaban ayahnya. Namun, tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Dia tertegun dan segera menoleh, hanya untuk melihat Long Kinglan menatapnya dengan air mata di matanya. Hantu tua, kenapa kamu ditatap oleh seorang pria dengan air mata di matanya, Long Chen sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Meskipun mulutnya murahan, pria di depannya adalah ayahnya. Chen Er Petik 2 Hm Long Kinglan mengangkat kepalanya dan berkata, Aku bukan ayah yang baik. Aku tidak memikul sedikitpun tanggung jawab sebagai seorang ayah, jadi aku membuatmu berjalan di jalan yang salah. Aku tidak ingin memberitahumu tentang banyak hal, termasuk apa yang akan kamu hadapi di masa depan. Jika kamu mencapai alam itu, kamu secara alami akan dapat mengalaminya sendiri. Dan hal terakhir yang ingin ku katakan kepadamu dalam hidup ini, lebih baik kau bersihkan telingamu dan dengarkan baik-baik. Artinya, di dunia yang kejam ini, kekuatanmu adalah segalanya. Seorang pria tanpa kekuatan sama saja dengan seekor anjing. Setelah aku mati, aku berharap menjadi lebih kuat akan menjadi tujuan hidupmu, karena itu juga tujuan hidupku. Hanya saja takdir mempermainkanku. Long Chen agak linglung setelah mendengar amanat serius seperti itu. Long Qinglan menepuk kepalanya dengan keras, meletakkan tangannya di bahunya, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan, jadi aku akan meninggalkanmu dengan satu hal terakhir. Selanjutnya, keluarga yang akan mengadakan pertemuan klan di mana generasi murid yang lebih muda akan bertanding. Juara terakhir akan dapat memperoleh teknik rahasia terbesar keluarga yang, segel naga. Segel naga, ini adalah kunci bagimu untuk menjadi prajurit naga, jadi kau harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Ingat, ingat. Long Chen memang pernah mendengar tentang pertemuan klan ini, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku bisa mengalahkan beberapa penjahat dengan kekuatanku, tetapi berpartisipasi dalam pertemuan klan adalah aib bagimu. Dan, orang tua, apa sebenarnya prajurit naga yang kau bicarakan? Prajurit naga, ini adalah legenda yang telah lama hilang di benua pengorbanan naga. Setelah berkata demikian, Long Qinglan menyunggingkan senyum di wajahnya, sorot matanya penuh kerinduan, namun tangannya di bahu Long Chen terkulai lemas, tanpa suara. Long Chen baru saja akan bertanya apa itu benua pengorbanan naga, tetapi dia melihat lengan Long Qinglan terkulai lemas. Dia panik dan buru-buru mendukung Long Qinglan. Meskipun matanya masih terbuka dan wajahnya masih tersenyum, Long Chen menyadari bahwa dia telah kehilangan vitalitasnya. Kali ini, dia benar-benar mati. Pikiran Long Chen kacau. Sehari yang lalu, dia bisa menerima kematian Long Qinglan, tetapi ketika dia berharap untuk membawa hantu tua ini pergi dan menjalani kehidupan yang riang dan bahagia, dia malah ditinggalkan sendirian. Long Qinglan menundukkan kepalanya karena kesakitan. Dengarkan aku, jika kau melewatkan satu hal saja, aku akan membuatmu mati tanpa keturunan bahkan setelah aku menjadi hantu. Saya bukan ayah yang baik, saya tidak memikul sedikitpun tanggung jawab sebagai seorang ayah. Di dunia yang kejam ini, kekuatanmu adalah segalanya. Seorang pria tanpa kekuatan setara dengan seekor anjing. Setelah aku meninggal, aku berharap menjadi lebih kuat akan menjadi tujuanmu seumur hidup. Kata-katanya bergema di telinganya berulang-ulang. Long Qinglan tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia benar-benar akan mengalami perpisahan yang menyakitkan antara hidup dan mati. Awalnya ia mengira bahwa ia telah lama kehilangan hatinya, tetapi dari manakah datangnya rasa sakit yang menyayat hati ini. Hingga larut malam, saat dia memastikan bahwa lelaki ini tidak akan pernah bangun lagi. Baru saat itulah Long Qinglan bersiap menguburnya. Menatap wajah kurus kering lelaki di dalam kuburan itu, Long Chen diam-diam mengepalkan tinjunya. Ayah, aku mengingat semua yang ayah katakan dengan jelas, dan akan melakukan apa yang ayah katakan. Bahkan jika aku menjadi lumpuh seumur hidupku, aku akan tetap melakukan apa yang ayah katakan. Aku sudah mengganti nama keluargaku, tetapi masalah segel naga masih harus menunggu. Menjadi lebih kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Dan... Dia teringat perkataan Long Qinglan tentang menggali Dragon Jade di dantiannya. Dia sudah mati, jika aku menghancurkan mayatnya, itu akan menjadi kejahatan pengkhianatan. Dia hampir menyerah, tetapi kemudian dia pikir-pikir lagi. Tidak, orang mati ini mengatakan bahwa naga Giok menyiksanya, dan dia berulang kali mengingatkanku tentang hal itu. Pasti ada hal lain yang terjadi. Long Chen bukanlah orang yang pelin-pelan. Sambil mengeluarkan belatinya, dia menatap Long Qinglan lagi, menarik nafas dalam-dalam, dan memotong dantiannya. Benar saja, ada Liontin Giok hitam di dalamnya. Long Chen meletakkan Liontin Giok itu di tanah, lalu membersihkan mayat Long Qinglan, menutupinya dengan tanah, dan mendirikan batu nisan. Setelah tiga kali bersujud dan sembilan kali membungkuh, dia duduk di samping dan melihat Liontin Giok aneh di tangannya. Inilah naga Giok misterius yang pernah dibicarakan Long Qinglan. Kaulah yang menyedot semua energi aslinya dan menghancurkan hidupnya. Giok naga misterius itu adalah Liontin Giok berbentuk naga. Ada beberapa pola aneh di atasnya, dan warnanya benar-benar hitam. Liontin itu tampak sangat biasa, dan bahkan agak tua. Long Chen tidak dapat memahami bagaimana benda ini bisa menyiksa Long Qinglan sepanjang hidupnya. Saat ini, langit sudah gelap. Cahaya bulan mulai turun, dan kabut perlahan menyebar ke seluruh hutan. Batu Giok naga misterius di tangan Long Chen mulai memancarkan cahaya redup. Long Chen terkejut ketika dia menemukan bahwa batu Giok naga di tangannya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Long Chen sempat bereaksi, ia merasakan ledakan di kepalanya. Kesadarannya muncul dalam kabut abu-abu. Kabut itu terus berputar, dan suara angin terus bertiup. Long Chen tidak bisa membedakan atas dari bawah, bawah dari kiri, dan hanya bisa melihat sekelilingnya dengan kaget. Ini persis sama dengan lautan kesadaran yang dijelaskan dalam buku-buku. Lautan kesadaran adalah tempat persembunyian jiwa, dan hanya setelah menjadi seorang kultifator dan membuka mata hati, seseorang dapat melihat lautan kesadaran. Apa yang terjadi denganku? Hati Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berlari dengan panik melalui lautan kesadaran, tetapi dia merasa bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan bisa lolos dari kabut yang tak berujung ini. Pada saat ini, Long Chen melihat Leontin Giok berbentuk naga kuno berwarna hitam pekat mengambang di depannya, memancarkan cahaya berkabut. Membuka matanya, mata Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Naga Giok misterius ini telah memasuki lautan kesadaranku. Apakah ia mencoba menyedot energi sejatiku? Long Chen terkejut. Tidak, aku sama sekali tidak punya energi. Apakah dia mencoba menghisap kentutku? Tepat pada saat itu, energi agung melonjak keluar dari dragon jade yang misterius, melintasi batas jiwa dan muncul di dantian Long Chen. Panas yang luar biasa ini membuat Long Chen merasa segar. Energi sejati. Saat Long Chen masih linglung, Giok naga misterius melepaskan ledakan Zenki yang kuat dan muncul di dantiannya. Dari mana semua Zenki ini berasal? Mungkinkah Giok naga menyerapnya dari ayahku? Long Chen baru saja mencapai puncak penempaan tubuh. Dengan begitu banyak Zenki, hal itu berada di luar kemampuannya untuk dikendalikan. Energi dilepaskan dari anggota tubuh dan tulangnya, menyebabkan debu di sekitarnya beterbangan ke udara. Gelombang panas melonjak di dadanya. Long Chen menjerit kesakitan dan menggertakkan giginya rat-rat. Saat ini, dia sudah basah kuyuk oleh keringat. Zenki dalam dantiannya bergemuruh hebat, tampak seperti akan meledak kapan saja. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati karena ledakan itu. Memikirkan bagaimana dia akan mati tanpa mayat, mata Long Chen memerah. Aku bukanlah orang yang akan mati semudah itu. Vena naga. Mengenakan biaya. Setelah penempaan tubuh, ada sembilan tingkatan pembuluh darah naga. Dantian seorang seniman bela diri akan menghasilkan Zenki, dan ketika ada cukup Zenki, mereka akan mampu mengumpulkan cukup energi untuk berubah menjadi naga suci dan menerobos pembuluh darah naga pertama. Pada saat ini, Zenki dalam dantian Long Chen sudah lebih dari cukup. Merusak. Sambil menggertakkan giginya, keringat berceceran di tanah. Dia mengeluarkan raungan yang hebat, dan Zenki dalam dantiannya berubah menjadi seekor naga di bawah kemauannya yang kuat. Dengan raungan, ia menyerbu ke arah pembuluh darah naga. Dengan suara keras, pembuluh darah naga itu terhempas terbuka oleh Zenki. Zenki yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke dalam pembuluh darah naga seperti banjir yang mengamuk. Di bawah dampak Zenki, pembuluh darah naga yang awalnya tertutup rapat melebar inci demi inci. Dalam proses tabrakan, Zenki yang seperti naga dewa juga tumbuh dengan gila. Ledakan. Seperempat jam kemudian, tiba-tiba sebuah urat nadi naga terhubung. Zenkinya seperti seekor naga, mengalir melalui urat nadi naga beberapa kali sebelum kembali ke dantiannya. Namun, Zenki yang telah kembali ke dantiannya masih sangat ganas. Energi yang kuat itu menyebabkan seluruh tubuh Longchen membengkak dengan tidak nyaman. Vena naga pertama telah terbuka. Aku benar-benar telah mencapai level pertama vena naga. Namun, Zenki dalam dantianku luar biasa kuat. Aku, Longchen, juga harus mencobanya hari ini. Dia tahu dalam hatinya bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk membersihkan urat nadi naga pertama sekarang. Dengan momentum yang begitu hebat, dia jelas tidak bisa melepaskannya. Di depan makam ayahnya, dia menggertakkan giginya dan menuju ke vena naga kedua. Jumlah Zenki yang dibutuhkan untuk membersihkan nadi naga kedua beberapa kali lebih banyak dari yang pertama. Dari sini, dapat dilihat betapa sulitnya untuk meningkatkan kultivasi seseorang ke alam nadi naga. Bahkan jika para ahli kota bayang menghabiskan seluruh hidup mereka dan kekayaan seluruh klan mereka, mereka tetap tidak akan mampu menciptakan seorang ahli di luar alam nadi naga. Ki sejatinya bagaikan seekor naga, agung dan perkasa. Di depan makam ayahnya, ia dapat dianggap telah mengabaikan kehati-hatian hari ini. Sambil menggertakkan giginya, sejumlah besar ki sejati mendorong lapisan demi lapisan ke dalam urat naga. Pembukaan urat naga kedua jauh lebih sulit. Jika ia gagal, ia harus memulai dari awal lagi. Setelah seperempat jam, Long Chen hanya membuka jarak sekitar 10 inci. Saat ini, dia sudah benar-benar kelelahan. Namun, memikirkan kata-kata ayahnya, memikirkan air mata di mata ayahnya sebelum dia meninggal, Long Chen merasa bahwa rasa sakit dan penderitaan yang dia alami sekarang tidak ada apa-apanya. Karena hantu yang sudah mati itu ingin aku menjadi ahli, dan aku sudah menyetujuinya. Dengan kepribadianku, Long Chen, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. Hari ini, aku akan menembus urat naga kedua dan membuatmu melihatku dengan cara yang berbeda. Pada saat yang sama, dia memikirkan anggota klan yang yang telah mempermalukannya dalam kegelapan, serta semua orang yang telah mengejeknya. Lupakan saja, aku bukan orang yang kejam. Siapapun yang pernah mempermalukanku sebelumnya, jika aku cukup beruntung untuk melampauimu, aku akan mempermalukan mereka kembali. Ledakan. Dua jam kemudian, pembuluh darah naga kedua akhirnya terbuka. Energi sejati yang agung mengalir melalui kedua pembuluh darah naga itu, mengirimkannya ke setiap bagian tubuh Long Chen, dan memberinya nutrisi. Bahkan lebih banyak Zen Qi yang menetap didantiannya, menggunakannya sebagai basisnya. Zen Qi mengalir melalui mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Long Chen merasa bahwa mata dan telinganya tidak pernah sejernih ini sebelumnya. Meskipun saat itu malam, ia dapat melihat lebih banyak dari sebelumnya, dan ia dapat mendengar kicauan serangga dan burung dengan lebih jelas. Memasuki alam vena naga bagaikan mengalami metamorfosis. Sekarang, dia seringan burung layang-layang, tetapi dia juga memiliki kekuatan seribu kati. Long Chen berdiri, merasakan energi yang melimpah di tubuhnya, dan senyum muncul di wajahnya. Sekarang dia adalah seniman bela diri alam naga tingkat kedua. Jika dia menggunakan Zen Qi dan meninju sekuat tenaga, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan pohon di sebelahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akhirnya dapat dianggap telah memasuki jajaran seniman bela diri. Sambil melirik batu nisan Long King Lan, Long Chen bersujud beberapa kali lagi. Pencapaian ku malam ini semua berkatmu. Dulu aku membencimu karena tidak memberiku apapun, tetapi sekarang aku mengakui kesalahanku. Kamu seorang ayah yang baik. Sambil berdiri, Long Chen mengendarai kereta kembali ke kota bayang. Ada yang tidak beres. Long Chen mengerutkan kening. Batu diok naga misterius ini awalnya ada di dantian ayah. Kupikir itu adalah sebuah kecelakaan yang muncul di lautan kesadaranku. Namun sekarang setelah kupikir-pikir, ayah mungkin tahu ini akan terjadi, itulah sebabnya dia mendesaku untuk mengeluarkannya tanpa rasa khawatir. Diok naga ini sangat misterius, dan kata-kata ayah juga sangat aneh, berbicara tentang benua pengorbanan naga dan penguasa super. Mungkinkah ayah memiliki semacam latar belakang? Benar sekali. Sebelum ayah datang ke kota bayang, tidak ada seorang pun yang tahu apapun tentangnya. Long Chen mengerutkan kening dan berkata, yang terpenting adalah ayahku benar-benar tahu apa itu dragon jade, tetapi dia meninggal karenanya. Sekarang, dia mewariskannya kepadaku. Ada begitu banyak misteri di balik ini. Apa alasan di balik ini? Kembali ke lautan kesadarannya, diok naga misterius itu masih mengambang dengan tenang. Bahkan jika Long Chen memiliki sepuluh kepala, dia masih tidak dapat memahami mengapa itu muncul di sini. Lautan kesadaran adalah tempat yang hampa. Jika dia memberitahu orang lain bahwa sesuatu benar-benar dapat memasuki lautan kesadarannya, tidak seorang pun akan mempercayai hal konyol seperti itu. Dari sini bisa terlihat ke misteriusan batu giyok naga ini. Tetapi saat ini, Long Chen benar-benar menemukan bahwa masih ada ki sejati yang mengalir kedantiannya dari batu giyok naga, hanya saja tidak sebanyak sebelumnya. Long Chen sangat gembira. Ki sejatiku terus meningkat. Aku yakin itu lebih cepat daripada kecepatan kultifasi mereka. Dengan kecepatan ini, seharusnya tidak sulit bagiku untuk mengejar yang lain. Apa yang dia pikir adalah kehidupan biasa akhirnya memiliki harapan. Menatap kota bayang yang tidak jauh, Long Chen teringat pada amanah Long King Lan. Di majelis klan, murid-murid luar biasa dari keluarga yang semuanya adalah jenius tingkat atas. Bahkan aku tidak dapat dibandingkan dengan mereka, apalagi yang lain. Ayah ingin aku menjadi juara dan memperoleh segel naga, tetapi sangat sulit bagiku untuk naik ke surga. Apakah menjadi seniman bela diri naga benar-benar sepenting itu? Hari sudah larut malam ketika dia kembali ke kota bayang. Long Chen tidak tinggal di keluarga yang sebaliknya, ia membeli sebuah pavilion di timur kota dan tinggal sendirian. Sejak kecil, dia sering menindas orang-orang kecil, tetapi tidak pernah menyinggung orang-orang penting. Jadi, meskipun dia tinggal sendiri, tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Seperti biasa, saat kembali ke rumah, Long Chen membersihkan diri sebentar sebelum tidur. Tiba-tiba, tatapannya berubah dingin. Perlengkapan tidurnya sudah terbalik. Mungkinkah itu pencuri? Long Chen memeriksa lagi dengan curiga, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang hilang. Seharusnya Goldie yang masuk ke kamarku. Tapi bukankah dia bersenang-senang di Jadeite Pavilion malam ini? Mungkinkah dia kehabisan stamina dan pulang lebih awal? Anak ini sungguh tidak berguna. Ini bukan pertama kalinya dia membawa pelayan pribadinya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sambil tertawa kering, Long Chen berbaring di tempat tidur. Begitu banyak peristiwa besar telah terjadi hari ini. Dia telah mematahkan dua meridian naga berturut-turut dan memasuki level kedua alam pembuluh darah naga. Dia penuh energi, jadi tentu saja dia tidak bisa tidur. Saat itu sudah lewat tengah malam, saat kebanyakan orang sudah tidur. Sebagai seorang seniman bela diri, Indra Long Chen jauh lebih kuat. Dia samar-samar bisa merasakan seseorang mendekati kamarnya. Ia segera menekan tombol di kepala tempat tidur dan masuk ke ruang bawah tanah. Tempat tidur itu kembali ke keadaan semula. Melalui celah-celah kecil di lantai, Long Chen diam-diam mengamati area di atasnya. Setelah beberapa saat, dua orang yang mengenakan pakaian hitam dan topeng kain hitam memasuki kamarnya. Ketika mereka melihat tempat tidur yang menggembung, salah satu dari mereka tidak mengatakan apa-apa dan menebas tempat tidurnya. Dengan suara keras, tempat tidur itu terbelah dua. Hah! Sampah itu tidak ada di sini. Bukankah kita melihatnya masuk? Dia pasti menemukan jejak kedatangan kita dan melarikan diri. Huff! Dia bisa kabur hari ini, tapi besok dia tidak bisa kabur. Kita akan kembali besok. Dengan kemampuan kita, bukankah mudah untuk menghadapi anak boros ini? Mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa. Sekalipun dia telah memasuki alam nadinaga tingkat kedua, masih banyak orang yang lebih kuat darinya di kota bayang. Long Chen tidak berani ceroboh. Baru saja, dua orang yang mencoba membunuhnya memiliki aura berbahaya pada diri mereka. Agaknya, keterampilan mereka tidak buruk. Jika Long Chen melawan mereka secara langsung, hasilnya tidak akan baik. Untungnya aku cukup pintar untuk memasang saklar di tempat tidurku. Kalau tidak, aku pasti sudah dipenggal malam ini. Rasa dingin melintas di matanya. Seseorang di kota bayang benar-benar mengirim seorang ahli untuk membunuhku. Saya hanya karakter kecil. Apakah pantas mengirim begitu banyak orang? Memikirkan hal ini, Long Chen mengerutkan kening lagi. Dia memikirkan semua orang, tetapi dia tidak dapat memikirkan siapapun yang akan menyewa seorang ahli untuk membunuhnya. Sekalipun klan yang telah menelantarkannya, mereka tidak sampai menyewa ahli untuk membunuhnya. Pasti ada konspirasi yang tidak ku ketahui. Baiklah, aku akan kembali ke klan yang besok. Pertama, aku bisa menjamin keselamatanku. Kedua, sekarang setelah aku mencapai level kedua alam pembuluh darah naga, aku khawatir aku tidak akan bisa menang melawan seorang kultifator alam pembuluh darah naga level pertama tanpa keterampilan bertarung apapun. Klan yang memiliki istana seni bela diri. Karena aku masih menjadi anggota klan yang, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian. Keterampilan bertarung yang baik dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang beberapa kali lipat. Dia telah melihat anggota klan yang menggunakan keterampilan bertarung sebelumnya, dan kekuatan itu bukan hanya untuk pertunjukan. Di klan yang, Long Chen masih punya tempat tinggal, tetapi dia tidak tinggal di sana sepanjang tahun. Saat fajar, dia kembali ke klan yang dengan sejumlah kecil barang bawaan. Kediaman klan yang sangat luas. Tentu saja, tidak ada yang tertarik apakah Long Chen kembali atau tidak. Setelah merapikan kediamannya, Long Chen sekali lagi mengkonsolidasikan kultifasinya. Setelah semalam, Ki-nya sekali lagi tumbuh sedikit lebih kuat. Agaknya, dalam waktu dekat, ia akan dapat maju menuju lapisan ketiga alam naga Vena. Tentu saja, hal terpenting sekarang adalah mendapatkan keterampilan bertarung dari Istana Seni Beladiri. Menurut aturan klan yang, selama anggota klan yang mencapai level pertama alam pembuluh darah naga, mereka akan memenuhi syarat untuk memilih keterampilan tempur dari Istana Beladiri. Long Chen memenuhi aturan ini. Sepanjang jalan, Long Chen sudah terbiasa dengan tatapan dingin para penjaga dan pelayan. Dia tidak peduli dengan bisikan-bisikan itu. Dia memiliki ingatan yang baik. Dia hanya pernah melihat Istana Beladiri sekali ketika dia masih muda, tetapi dia masih dapat menemukan jalannya. Istana Beladiri adalah area terlarang bagi klan yang, mereka yang bukan anggota klan yang tidak diizinkan masuk. Sedangkan para penjaga dan pelayan, mereka bahkan tidak diperbolehkan mendekat. Dari kejauhan, Long Chen melihat sebuah pintu batu di kedalaman hutan. Di balik pintu batu itu ada sebuah pagoda tinggi. Itu adalah Istana Seni Beladiri klan Yang. Sebelum dia mencapai pintu batu, seseorang menghentikan Long Chen. Itu adalah Chen Liu, yang sebelumnya telah meludahi Long Chen. Usianya hampir sama dengan Long Chen, dan kultifasinya juga berada di level kedua alam pembuluh darah naga. Melihat Long Chen benar-benar datang ke Istana Beladiri, Chen Liu terkejut. Ia lalu mengejek, Jadi, Tuan Muda Chen, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke Istana Beladiri hari ini? Ku dengar seorang cacat dari klan yang dimakamkan dengan megah kemarin. Mengapa Tuan Muda Chen tidak menghadiri upacara berkabung hari ini, tetapi malah datang ke sini untuk jalan-jalan? Long Chen secara alami memahami prinsip penjahat seperti hantu. Namun, kata-kata Chen Liu mengandung rasa malu. Hati Long Chen masih terbakar amarah ketika dia mendengarnya hari ini. Namun, Aula Senibela diri tepat di depannya. Sebelum memperoleh keterampilan pertempuran, dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Jadi, dia menahannya lagi dan berjalan di sekitar Chen Liu. Tanpa diduga, Chen Liu terus mengganggunya dan menghalangi jalannya lagi. Dia mencibir, Apa? Apakah Tuan Muda Chen tuli? Tidak bisakah kau mendengar apa yang kukatakan? Aku sudah melangkah ke alam naga. Lagi pula, apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Apakah aku masuk ke istana bela diri atau tidak? Sambil mengangkat kepalanya, Long Chen menatap Chen Liu dengan dingin. Long Chen tidak memiliki kekuatan apapun. Mampu bertahan hidup di kota bayang selama beberapa tahun, dia masih memiliki sedikit kekuatan. Selain itu, dia telah menembus level kedua alam pembuluh darah naga. Tatapannya benar-benar membuat Chen Liu takut setengah langkah mundur. Apa? Apakah saya salah dengar? Alam pembuluh darah naga bukanlah sesuatu yang bisa kau masuki begitu saja. Karena aku bebas hari ini, aku akan menemani Tuan Muda Chen untuk menguji kekuatanku. 4. Chen Liu mundur beberapa langkah dan menatap Long Chen sambil tersenyum. Ini hanya pertarungan. Tuan Muda Chen, Anda tidak perlu khawatir akan kalah telak. Long Chen menatap Chen Liu dengan dingin saat ini. Dia bisa merasakan penghinaan yang tersembunyi di balik senyum pihak lain. Memang, jika Long Chen tidak memiliki pengalaman kemarin, posisinya di klan yang mungkin tidak akan sebanding dengan orang luar Chen Liu ini. Akan tetapi, dirinya yang sekarang telah mengalami perubahan yang menggemparkan, baik dalam kecakapan bertarungnya maupun cara berpikirnya. Baru saja memperoleh kehebatan pertempuran, hatinya penuh dengan semangat juang. Chen Liu, aku tahu orang macam apa dirimu. Jangan mencoba bersikap munafik. Kalau kau ingin bertarung, datanglah padaku. Tapi kalau aku tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku. Long Chen benar-benar mengucapkan kata-kata kasar hari ini. Chen Liu tercengang. Tepat saat dia hendak menggunakan kata-kata kasar untuk menekan pihak lain, dia melihat sosok Long Chen bersinar, truki melonjak, dan sebuah pukulan melayang ke arahnya. Kau telah melangkah ke alam Nadi Naga, tapi kau masih jauh dari menjadi lawanku. Baiklah, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanku. Chen Liu telah berada di tingkat kedua alam Naga Vena selama dua tahun, jadi kisejatinya masih kuat. Pada saat ini, dia tidak mundur, tetapi malah menyerang. Sambil meraung, dia meninju, berhadapan langsung dengan Long Chen. Wah! Tinju mereka saling beradu, dan truki meledak. Kemudian, mereka berdua mundur. Merasakan kekuatan dari tinju lawannya, Chen Liu terkejut. Anak baik, kau menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Alam Naga Vena tingkat kedua. Long Chen juga didorong mundur. Kisejati Chen Liu ini sebanding dengan milikku, dan dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada aku. Jika kita bertarung dalam waktu yang lama, aku pasti akan kalah darinya. Hari ini adalah pertarungan pertamaku, dan jika aku kalah, itu pasti akan berdampak besar pada kultifasiku di masa depan. Jadi, bahkan jika aku mati, aku tidak akan kalah. Memikirkan hal ini, mata Long Chen memerah. Tiba-tiba, dia melihat sebuah batu seukuran kepalan tangan tidak jauh dari sana. Dia segera mengalihkan pandangannya dan menatap Chen Liu. Chen Liu, kamu memang punya kekuatan, tapi aku lebih kuat. Coba terima pukulanku lagi. Chen Liu tidak mau kalah lagi, dan mengeluarkan trukinya, menekan ke arah Long Chen. Ledakan. Kali ini, Long Chen terpental dan jatuh ke tanah. Ayahmu sampah, dan anakmu juga sampah. Beraninya kau memamerkan kekuatanmu yang tak seberapa dihadapanku. Kau pantas dihajar. Melihat Long Chen terlempar, Chen Liu tahu bahwa dia memang lebih kuat dari lawannya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Namun saat ini, Long Chen sudah melompat dan bergegas menuju Chen Liu dengan mata merah. Yang tidak dilihat Chen Liu adalah tangan kiri Long Chen berada di belakang punggungnya. Kamu masih belum menyerah. Chen Liu tertawa keras dan pergi untuk menyapa Long Chen. Melihat Long Chen semakin dekat dengannya seperti anjing yang terpojok, Chen Liu hendak meninju lagi untuk mengalahkan Long Chen sepenuhnya. Namun, pada saat ini, Long Chen mengulurkan tangan kirinya, dan sebuah benda hitam tiba-tiba terbang ke arah wajah Chen Liu, tiba dalam sekejap. Apa ini? Chen Liu buru-buru menggunakan tangannya untuk melindungi wajahnya. Benda hitam itu mengenai lengannya, dan dari rasa sakit di lengannya, dia merasa itu adalah batu. Long Chen melemparkannya sekuat tenaga, dan Chen Liu menggunakan truki untuk menepisnya, jadi lengannya tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, pada saat ini, Long Chen telah bergegas ke arah Chen Liu, dan menendang perut bagian bawah Chen Liu. Dengan suara keras, Chen Liu menjerit dan menabrak pohon willow. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Dia hanya bisa menatap Long Chen dengan tatapan ketakutan, dengan wajah tidak percaya. Kamu, Yang Chen, beraninya kamu menyakitiku. Sepupuku pasti akan mengambil nyawamu. Long Chen berdiri diam dan meludahinya. Ahli sekali tingkat kedua dari tahap pembuluh darah naga, di hadapan jurus pamungkasku, kau masih bisa terbunuh dalam hitungan detik. Long Chen bukanlah seorang seniman bela diri di masa lalu, tetapi dia tidak kekurangan pengalaman dalam bertarung. Jurus tadi adalah keahliannya yang unik. Saat keduanya sedang bertarung, tiba-tiba dia melemparkan benda berat ke wajah lawannya. Wajah memiliki mata, telinga, mulut, dan hidung, yang merupakan bagian penting dari manusia, tetapi juga bagian yang rentan. Chen Liu tidak tahu apa yang dilempar Long Chen, jadi tentu saja dia secara tidak sadar akan menggunakan tangannya untuk menangkisnya. Begitu tangannya bebas, serangan nyata Long Chen dapat mengenainya tanpa halangan apapun. Berpikir tentang bagaimana dia meludahinya kemarin, dan bahkan berani mengancamnya sekarang setelah dia dikalahkan, Long Chen melangkah maju beberapa langkah, mencengkeram kerah baju Chen Liu sambil mencibir, dan berkata dengan dingin, kamu pernah memanggilku anjing, kamu pernah meludahiku. Semuanya adalah kesalahan mulutmu ini. Hari ini, aku tidak akan mempersulitmu, dan akan menutup mulutmu ini. Chen Liu terkejut, dan menatap Long Chen dengan mata yang sangat ketakutan dan bahkan memohon. Sebelum dia sempat berbicara, Long Chen meninju mulutnya, mematahkan semua giginya. Chen Liu berguling-guling di tanah kesakitan, dan menyesalinya sejuta kali dalam hatinya. Setelah mengalahkan Chen Liu, Long Chen tiba-tiba merasakan beberapa helai rambut di punggungnya. Dia buru-buru menoleh ke belakang, dan melihat Yang San dan ayahnya, putra kedua dari keluarga Yang, paman kedua Long Chen, Yang Yun Tian, berdiri lima meter jauhnya. Mereka awalnya hanya lewat saja, namun melihat pertunjukan yang begitu bagus di depan balai bela diri. Chen Liu adalah pengikut Yang San, dan terluka oleh Long Chen begitu saja. Yang San penuh amarah, dan segera melangkah ke arah Long Chen dengan momentum yang bergejolak. Yang Chen, apakah kamu ingin mati? Tanpa berkata apa-apa, Yang San menamparkan ke arah Long Chen. Telapak tangan dengan truki yang agung itu, Long Chen benar-benar menyadari bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Jika dia ditampar, semua giginya akan rontok. Dari sini, dapat dilihat betapa marahnya Yang San saat ini. Namun kekuatan Long Chen tidak sebaik miliknya, dan dia hanya bisa menunggu kematian. Long Chen menggertakkan giginya, kemarahan dalam hatinya hampir menelannya. Dia benar-benar muak dipandang rendah dan diperlakukan seperti anjing. Dia bersumpah bahwa dia ingin membalas dendam. Kenapa dia bisa menamparku tanpa bertanya benar atau salah? Jika aku lebih kuat darinya, bahkan jika dia memiliki ayah yang baik untuk melindunginya, apakah dia berani menamparku seperti ini? Kalau aku lebih kuat darinya, giliranku menamparnya. Tamparan yang akan datang itu bagaikan sumbu, yang mencabut kekejaman dalam hatinya sedikit demi sedikit. Dengan sekali tamparan, lengan Yang San dicengkram oleh seseorang, tetapi jaraknya hanya satu inci dari pipi Long Chen. Angin kencang dari telapak tangan itu membuat pipi Long Chen sakit. Orang yang mencengkram lengan Yang San adalah Yang Yuntian. Yang Yuntian berkata dengan tegas, San Er, apakah kamu lupa apa yang aku ajarkan padamu? Kita semua bersaudara, jadi bagaimana kamu bisa memukul orang lain dengan begitu mudahnya? Lihat apakah aku tidak menghukummu dengan benar saat kita kembali. Kemudian dia menatap Long Chen dan berkata, oh, kamu akhirnya berkultivasi ke tingkat kedua tahap pembuluh darah naga. Kau pasti ke sini untuk teknik bertarung, kan? Kalau kau mau pergi, pergi saja. Tapi ayahku sedang bermeditasi di sana. Kalau kau mengganggunya, kau akan dihukum berat. Setelah berkata demikian, tanpa memandang Long Chen, dia langsung meraih lengan Yang San dan berjalan pergi. Setelah berjalan puluhan langkah, Yang San akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ayah, dia telah melukai Chen Liu. Mengapa ayah tidak membiarkanku memberinya pelajaran? Dengan kekuatannya, 10 ribu orang pun tidak akan sebanding denganku. Yang Yuntian berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya selalu menindas sampah? Jika kamu memiliki kemampuan, maka bersainglah dengan saudara perempuanmu dan Ling Yue Yang Wu. Dan apapun yang terjadi, dia tetap anak bibimu. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti budak? Yang San berkata dengan muram, itu karena bibiku lagi. Bukankah dia hanya berada di tingkat ke-8 dari tahap pembuluh darah naga? Ayah, jika kau diberi sedikit waktu lagi, bukankah kau juga akan mampu mencapai level itu? Melihat kepergian mereka, Long Chen diam-diam menahan amarah di hatinya. Namun, dendam atas tamparan hari ini, serta pukulan dan omelan di masa lalu, semuanya terukir di hatinya. Akanku katakan sekali lagi, jangan beri aku kesempatan, atau aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia telah lama belajar mengendalikan emosinya. Sambil menatap Aula Kitab Suci Beladiri, Long Chen menyingkirkan emosi negatifnya, mendorong pintu batu, dan melangkah masuk. Adapun Chen Liu, dia masih terbaring di tanah. Setelah waktu yang lama, Yang Yun Tian mengirim seseorang untuk membawanya pergi untuk memulihkan diri. Berjalan ke depan menara, Long Chen mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Teknik pertempuran pertama ku ada di sana. Mengalihkan pandangannya ke samping, dia melihat sebuah gubuk kayu. Leluhur klan yang, kakeknya, sedang berkultivasi di sana. Tidak ada yang berani mengganggunya, dan Aula Kitab Suci Beladiri juga aman karena leluhurnya menjaganya. Karena Long Chen telah memenuhi persyaratan untuk melihat teknik pertempuran, dia secara alami bisa masuk. Orang tua ini, mengapa kau bersikap begitu misterius? Ayahku sudah berada di tingkat ke-8 dari tahap pembuluh darah naga saat ia masih muda, hanya sedikit lebih lemah darimu. Jika ia tidak memiliki giyok naga, ia akan lama menjadi eksistensi yang hanya bisa kau kagumi. Bahkan sambil mengumpat dalam hati, dia melangkah masuk ke Kuil Kitab Suci Beladiri. Setelah melewati lorong panjang, Long Chen tiba di bagian dalam menara besi. Di dalamnya terdapat beberapa rak buku, yang di atasnya terdapat teknik pertempuran klan yang, semuanya tersusun rapi. Aku baru berada di level kedua dari tahap pembuluh darah naga. Sepertinya aku hanya bisa berlatih teknik pertempuran tingkat kuning dasar. Klan yang memiliki total 32 teknik pertempuran tingkat kuning dasar. Berjalan ke rak buku, Long Chen mulai dari baris pertama dan memilih tinju harimau ganas. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Long Chen meletakkan tinju harimau ganas. Apa yang terjadi? Mengapa teknik pertarungan ini begitu sederhana? Saat membaca buku-buku rahasia ini, Long Chen merasa mata dan telinganya jernih. Ingatan dan pemahamannya luar biasa. Dia hampir sepenuhnya dapat memahami apa yang tertulis di buku-buku itu hanya dengan sekali pandang. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa berkultifasi di Aula Kitab Suci Beladiri, dia merasa dia bisa langsung menggunakannya. Mungkinkah aku seorang jenius Beladiri, atau... Di masa lalu, dia juga pernah melihat beberapa teknik kultifasi kecil, tetapi dia merasa sulit untuk memahaminya. Namun sekarang, situasinya berbeda. Itu pasti karena giyok naga misterius. Naga giyok misterius itu ada di lautan kesadaranku, menyebabkan jiwaku berubah. Karena itu, hatiku semurni bayi yang baru lahir, dan persepsiku terhadap lingkungan sekitar juga menjadi lebih kuat. Ayah, apa ini giyok naga misterius? Bagaimana bisa ia memiliki efek yang begitu dahsyat? Ia tidak hanya dapat menyalurkan kisah jatimu kepadaku, tetapi juga dapat membuatku menjadi jenius Beladiri. Setelah membaca beberapa buku Kelas Kuning Dasar, Longchen merasa itu sama sekali bukan tantangan. Jadi, dia pergi ke area Kelas Kuning Tengah. Hanya ada lima manual di sini, dan Longchen segera melihat Meteor Fish. Petik 2 Tubuhnya seperti langit berbintang, tinjunya seperti meteor, seberat gunung tai, secepat kilat. Kekuatan serangan Meteor Fish ini adalah salah satu yang terbaik di antara buku-buku Kelas Kuning Menengah. Meteor Fish milik keluarga yang cukup terkenal di luar sana, tetapi menurutku buku ini tidak terlalu sulit. Aku telah menghafal beberapa buku Kelas Kuning pemula. Kali ini, aku akan menyalin Meteor Fish ini. Tentu saja, buku panduan klan yang tidak bisa dibawa keluar dari Aula Kitab Suci Beladiri, jadi dia hanya bisa menyalin satu setelah memilih satu. Satu jam kemudian, Longchen selesai menyalin manual rahasia itu, dan dia mengembalikannya ke tempat asalnya. Selama proses penyalinan, saya sudah benar-benar memahami isinya. Saya akan kembali ke tempat saya untuk berkultivasi sekarang. Tapi ini adalah keterampilan tempur Kelas Kuning Menengah, aku tidak yakin apakah aku bisa mempelajarinya dengan sukses. Buku panduan Kelas Kuning dibagi menjadi kelas dasar, kelas menengah, dan kelas atas. Tiga level pertama dari tahap pembuluh darah naga biasanya digunakan untuk mengolah buku panduan dasar, dan seterusnya. Longchen memilih Meteor Fish, yang dapat dianggap sebagai kultivasi lintas level. Dengan keunikan diok naga misterius, seharusnya hal ini dapat tercapai. Setelah mengambil keputusan, Longchen berjalan keluar dari Aula Kitab Suci Beladiri. Begitu dia mencapai pintu batu, sebuah suara tua terdengar di telinganya. Hancurkan buku panduan klan yang segera setelah kalian selesai mengolahnya. Jika kalian ketahuan membocorkannya, segera bunuh. Yangchen berbalik, tetapi tidak melihat siapapun di belakangnya. Dia segera menganggup dan berkata, Ya, kakek. Yangchen akan pergi sekarang. Dia memilih keterampilan tempur kelas kuning menengah, yang melanggar aturan. Dia takut lelaki tua itu akan mengetahuinya, jadi dia segera pergi setelah selesai berbicara. Di dalam rumah kayu, lelaki tua itu membuka matanya dan berkata dengan tak berdaya, Kupikir anak ini mungkin seorang jenius, tetapi dia malah mengambil risiko lebih besar, memilih keterampilan tempur kelas kuning menengah. Sayang sekali, Longkinglan adalah seseorang yang memiliki peluang tinggi untuk mencapai alam inti ilahi. 5. Tiga hari kemudian, Longchen berdiri di depan batu besar setinggi 2 meter. Di sebelah kiri adalah hutan, dan di sebelah kanan adalah sungai besar. Di sepanjang sungai, batu-batu besar seperti ini dapat terlihat di mana-mana. Longchen menarik nafas dalam-dalam, dan truki di tubuhnya tiba-tiba meletus. Tubuhnya seperti bola meriam yang menghantam batu besar dengan suara keras. Dia tiba-tiba berteriak dan meninju. Tinjunya seperti meteorit besar, bersiul ke arah batu besar. Ledakan. Batu besar itu pecah berkeping-keping, dan pecahan-pecahan batu besar itu tersapu ke belakang oleh ki yang kuat. Lebih dari setengah pecahannya jatuh ke dalam air, menciptakan cipratan besar. Tubuh seperti langit berbintang, tinju seperti meteor, berat seperti gunung tai, secepat kilat. Tinju meteor ini mengandung dua makna sejati, cepat dan berat, itulah sebabnya ia dapat meledak dengan kekuatan seperti itu. Saat ini aku berada di lapisan kedua alam pembuluh darah naga, jadi sulit bagiku untuk menggunakan kekuatan penuh tinju meteor, tetapi mata Long Chen dipenuhi dengan dingin, jika aku bertemu Chen Liu lagi, aku dapat membunuhnya dengan gerakan ini. Dalam tiga hari, aku, Long Chen, telah menguasai sepenuhnya meteor fis. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan mengejutkan. Berjalan ke sungai, Long Chen mencuci mukanya dengan air sungai, dan menatap bayangannya di sungai. Beberapa hari latihan gila ini, tubuhku jauh lebih kuat, dan kulitku juga sedikit lebih gelap. Tapi aku tetap tampan, aku yakin aku pasti akan punya banyak cewek. Memikirkan hal ini, Long Chen tersenyum bangga. Tiba-tiba, suara angin datang dari belakangnya. Long Chen terkejut, dia segera membungkuk dan berbaring, mengaitkan kakinya, tetapi yang mengejutkannya, dia merasakan kakinya mengenai sesuatu yang lembut, dan kemudian sesosok tubuh terbang di atas kepalanya, berteriak kaget saat dia jatuh ke sungai. Long Chen berdiri dan melihat, dan menemukan bahwa orang yang ingin menyerangnya secara diam-diam, tetapi ditendang ke sungai olehnya adalah seorang gadis. Gadis ini tidak terlihat lemah, dan ditendang ke sungai oleh Long Chen hanya karena dia ceroboh. Dengan wajah penuh amarah, dia cepat-cepat melompat keluar dari sungai, cemberut, dan dengan marah menatap Long Chen, dan sepasang mata sebening kristal, seolah-olah dia ingin memakan Long Chen. Gadis ini tampak seusia dengan Long Chen, dengan tubuh ramping, mata cerah, gigi putih, dan wajah seputih giok. Mengenakan gaun biru muda, dia adalah kecantikan yang langka, dan Long Chen belum pernah melihat gadis secantik itu, dan tertegun sejenak. Gadis ini baru saja keluar dari sungai, dan semua pakaiannya basah kuyuk, menempel di tubuhnya. Kulitnya yang putih dan lekuk tubuhnya yang menarik terlihat samar-samar, dan bahkan pola anak anjing yang disulam di celana dalamnya terlihat oleh Long Chen. Dadanya yang agak besar membuat tenggorokan Long Chen kering. Dari storot mata Long Chen, gadis itu menyadari bahwa dirinya salah, dan langsung memarahi dengan jengkel, bajingan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan truki, dan gelombang udara panas mendorong Long Chen beberapa langkah ke belakang, dan pakaian yang awalnya basah kuyuk langsung kering. Gadis ini menatap tajam ke arah Long Chen, dan berkata sambil menggertakkan giginya, kamu. Apa yang baru saja kamu lihat? Long Chen buru-buru berkata, tidak ada, Nona, saya tidak melihat apapun. Petik 2. Melihat ekspresi serius Long Chen, dia pun memaafkannya. Namun, mengingat kejadian tadi, dia pun berkata dengan marah, Yang Chen yang baik hati, aku hanya ingin menakut-nakutimu. Namun, kau malah mendorongku ke sungai. Dasar bajingan. Saudari. Tetapi Long Chen tidak mengenal gadis ini, jadi dia bertanya, Siapa kamu? Mendengar pertanyaan itu, gadis itu tampak marah dan membentak, Anak baik, kau bahkan tidak mengenal adikmu sendiri. Aku yang lincing, putri kedua dari paman keduamu, Yang Yun Tian. Ah, jadi itu kamu. Petik 2. Long Chen tiba-tiba teringat gadis ini, ngomong-ngomong, mereka sangat bernasib baik, karena mereka lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Saat Long Chen lahir, kebetulan bertepatan dengan Jam Chen, jadi dia diberi nama Chen. Yang lincing terbiasa bersembunyi di rumah, jadi Long Chen hanya melihatnya beberapa kali, jadi tentu saja dia lupa. Namun, saat teringat sesuatu, Long Chen tersenyum bangga, Gadis kecil, kau ingin aku memanggilmu kakak. Meskipun kita lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama, aku adalah Jam Chen, dan kau adalah Jam Wu. Lagi pula, aku adalah saudaramu. Setelah berkata demikian, dia tidak mempedulikan wajah marah yang lincing, dan langsung pergi ke hutan untuk mencari batu untuk duduk. Bocah, berhenti di situ. Yang lincing berjalan di depan Long Chen dan berkata dengan dingin, baiklah, jangan bicarakan soal kakak dan adik. Karena kita lahir di hari yang sama, anggap saja kita seumuran. Aku baru saja lewat sini, dan aku melihatmu menggunakan pukulan meteor, dan kau tampaknya berlatih dengan baik. Apa yang terjadi? Jadi itu karena dia melihatnya. Long Chen memikirkannya dan merasa tidak masalah jika dia melihatnya. Meskipun gadis ini sedikit sombong, dia tidak pernah menindas Long Chen. Saat ini, matanya tidak memiliki ekspresi menghina seperti orang biasa. Long Chen memiliki kesan yang baik tentangnya, jadi dia bersedia berbicara dengannya. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, apa? Tidak bisakah saya berlatih meteor, apakah aku membuatmu cemburu dan iri? Sayang sekali kamu dan aku punya hubungan darah, jadi tidak mudah untuk bertindak. Kalau kamu gadis lain, aku mungkin bisa mengajarimu. Mendengar perkataannya, wajah yang lincing memerah karena cemas. Dia dengan santai melancarkan pukulan, dan batu besar yang lebih besar di sebelahnya hancur berkeping-keping. Kau lihat itu. Aku juga menguasai meteor, dan aku berada di lapisan kelima alam Venanaga. Aku jauh lebih kuat darimu. Long Chen sedikit terdiam. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini, yang seusia dengannya, akan memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada kakaknya. Melihat dia berpura-pura galak, Long Chen tertawa dalam hatinya. Dia sudah tahu apa yang sedang direncanakannya. Gadis itu terlalu malu untuk mengatakannya, jadi dia berkata, benar sekali, kamu tahu pukulan meteor, tetapi kamu belum menguasainya. Kamu tidak dapat mencapai alam di mana tubuhmu seperti langit berbintang, dan tinjumu seperti meteor. Jika aku memiliki kimu, kekuatan pukulan meteorku akan menjadi dua kali lebih kuat. Baiklah, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan bermurah hati dan menjelaskannya padamu. Yang Lincing terkejut, dan berpikir, anak ini benar-benar hebat. Aku hanya melancarkan satu pukulan, dan dia sudah bisa melihat bahwa pukulan meteorku tidak bagus. Baiklah, karena kamu begitu tulus, aku akan dengan berat hati setuju. Namun, kamu mengajariku dengan sukarela, jadi jangan meminta imbalan apapun. Aku akan mengatakan ini terlebih dahulu, aku sangat miskin sehingga aku hampir mati. Wanita biasa, sebagai saudaramu, sudah sepantasnya aku mengajarimu. Siapa yang mau ganti rugi? Apa? Mulut yang Lincing melengkung karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia dipanggil wanita biasa. Kamu boleh bangga sekarang, tapi kalau kamu mengajariku, aku pasti akan membuatmu menderita. Dia dengan kuat menahan amarahnya. Tentu saja, Longchen tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya di dalam hatinya. Dia hanya merasa gadis ini enak dipandang, dan dia tidak punya teman. Hari ini, atas dorongan hati, dan dengan cukup percaya diri pada pukulan meteor, dia dengan hati-hati menjelaskannya padanya. Hal terpenting tentang meteor pang adalah momentumnya. Lihatlah meteor-meteor di langit, mereka jatuh dengan tekad yang kuat, dan tidak ada yang dapat menghentikan langkah mereka. Saat kau meninju, kau tidak boleh ragu-ragu. Kau harus mengabaikan hidup dan mati, dan sepenuh hati fokus untuk membunuh musuh. Hanya dengan cara ini kau dapat memahami maksud dari pukulan meteor. Setelah menjelaskan cukup lama, akhirnya dia mengajari Yang Lincing. Saat ini, sikap Yang Lincing terhadap Longchen sudah berubah menjadi pemujaan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria di lapisan kedua alam pembuluh darah naga akan memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang seni bela diri. Ketika mereka berpisah, Yang Lincing berkata, Hei, aku masih harus berterima kasih padamu untuk hari ini. Sekarang setelah aku menguasai pukulan meteor sepenuhnya, aku akan memiliki kesempatan untuk menghadapi Saudari Ling Yue dalam pertemuan klan. Mungkin aku bahkan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buku rahasia tertinggi klan kita, Dragon Cell. Mendengar dua kata, Segel Naga, mata Longchen bergerak, dan dia bertanya, Gadis kecil, kapan pertemuan klan? Sekitar setengah bulan kemudian, tetapi kamu tidak perlu memikirkan tentang Segel Naga. Saudari Ling Yue telah berkultivasi hingga lapisan ke enam alam pembuluh darah naga, dan di antara generasi muda, tidak ada yang menjadi lawannya selain kakak laki-laki Yang Wu. Dan kakak laki-laki Yang Wu telah memperoleh Segel Naga. Kali ini, Segel Naga mungkin disediakan untuk Saudari Ling Yue. Baiklah, aku tidak dapat berbicara denganmu lagi, aku harus bergegas kembali untuk berkultivasi, dan berusaha untuk mencapai lapisan ke enam alam pembuluh darah naga. Setelah berkata demikian, gadis kecil itu pun lari. Rambut hitam halusnya bergoyang ke belakang, sungguh lucu. Melihatnya pergi, Longchen menelan ludah. Gadis kecil ini baik rupawan dan baik hatinya, tapi Tuhan tidak mengizinkannya menjadi sepupuku. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa pahitnya. Duduk di atas batu hijau, Longchen melihat ke arah klan Yang. Lapisan ke enam alam pembuluh darah naga. Setelah setengah bulan, seharusnya tidak banyak yang bisa kulakukan, tetapi ayah sangat mendesaku untuk mendapatkan Segel Naga. Karena gadis kecil ini sudah sangat putus asa, aku tidak boleh lalai sedikitpun. Baiklah, lapisan ke enam alam pembuluh darah naga, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk berkultivasi, dan aku pasti akan memiliki kesempatan. Mengolah. Bekerja keras. Bertahanlah. Keringat mengalir turun. Baru ketika langit mulai gelap, Longchen kembali ke klan Yang. Saat ini, klan Yang telah menyalakan lentera, dan seluruh aula menjadi terang-benderang. Tepat saat dia hendak memasuki pintu, sekelompok orang keluar. Longchen mengangkat kepalanya, dan kebetulan berada di depan kerumunan, dan mereka yang sedang mengobrol dengan gembira segera melihatnya. Wanita cantik yang memimpin adalah Yang Sue Xing, ibu Longchen. Di belakangnya ada seorang gadis menawan, Yang Lingyue, yang merupakan lapisan kenam dari alam pembuluh darah naga yang disebutkan oleh Yang Lingqing. Dia berusia 18 tahun-tahun ini, dan merupakan putri dari putra tertua klan Yang, kakak tertua Yang Sue Xing, Yang Qing Suan. Putra tertua dari leluhur klan Yang adalah Yang Qing Suan, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari klan Yang. Putra kedua, Yang Yun Tian, bertanggung jawab atas bisnis klan, dan putri ketiga, Yang Sue Xing, bertanggung jawab untuk mendidik generasi muda klan. Putra tertua dari klan Yang, Yang Qing Suan, adalah seorang laki-laki dan perempuan, Yang Wu dan Yang Ling Yue. Yang Wu adalah orang nomor satu di generasi muda klan Yang, dan Yang Ling Yue adalah gadis di depannya. Putra kedua dari Yang Yun Tian dari klan Yang juga seorang laki-laki dan perempuan, dan mereka adalah musuh bebu yutan Longchen, Yang San, dan Yang Lingqing, yang baru saja diatemui. Yang Sue Xing merupakan satu-satunya tetua perempuan yang memiliki kultivasi mendalam, jadi Yang Ling Yue telah berkultivasi bersamanya, dan dapat dianggap sebagai separuh putrinya. Di satu sisi ada dua wanita, dan di sisi lainnya ada dua pria. Yang di depan adalah seorang pria setengah baya yang tampan yang sedang mengobrol dengan riang bersama Yang Sue Xing. Dia berjanggut panjang, dan mengenakan jubah putih salju. Di belakangnya ada seorang pria muda. Matanya bagaikan kilat, dan tubuhnya kuat dan bertenaga. Setiap gerakannya penuh dengan kekuatan, dan penampilannya agak mirip dengan pria paruh baya itu. Kedua pria ini kemungkinan adalah ayah dan anak. Tiba-tiba melihat Longchen berdiri di depannya, Yang Sue Xing terkejut sesaat. Kemudian dia buru-buru tersenyum pada pria paruh baya itu, Saudara Bai, saya ingin menunjukkan kepada Anda teratai hujan kolam anggrek milik klan yang, tetapi sudah terlambat. Tidak apa-apa, Saudari King. Kamu dan aku sama-sama berada di desa poplar, dan kita selalu bertemu. Jika aku punya waktu, aku tentu akan berkunjung lagi. Teratai hujan kolam anggrek milik klan yang bagaikan guntur yang menggelegar di telinga. Keduanya mengobrol dan tertawa saat berjalan melewati Longchen di bawah pengawalan sekelompok penjaga. Hanya Yang Lingyue yang menatap Longchen dengan dingin, lalu mulai mengobrol dengan pemuda di sebelahnya. Dari waktu ke waktu, dia akan tertawa genit. Bagus sekali, kau telah mengabaikan keberadaanku sepenuhnya. Seolah-olah aku tidak berbeda dengan udara. Longchen perlahan mengepalkan tangannya. Sepertinya setelah ayahku meninggal, kau terburu-buru mencari kekasih baru. Jangan bicarakan reputasi ayahku dulu. Hanya Bai Zansiong ini, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu mengikutinya. Bahkan jika kau tidak berperasaan padaku, aku, Longchen, tidak bisa tidak berperasaan. Bagaimanapun, daging dan darahku diberikan olehmu. Bai Zansiong, di permukaan, tampak seperti seorang pria sejati, tetapi sebenarnya, dia bukanlah orang baik. Terakhir kali, gadis-gadis dari pavilion Giok dibunuh olehnya. Melihat pria parubaya ini mengobrol dan tertawa dengan Yang Sue Xing, Longchen teringat kembali pada kejadian itu di kedalaman ingatannya. Gadis-gadis dari pavilion Jadeite adalah teman baiknya. Mereka menjual keterampilan mereka dan bukan tubuh mereka, tetapi mereka diculik secara diam-diam olehnya. Jika Longchen tidak melihatnya secara kebetulan, maka itu benar-benar akan dilakukan tanpa ada yang tahu. Sejak hari itu, dia tahu bahwa Bai Zansiong ini sebenarnya adalah seekor binatang buas. Di depan Bai Zansiong, kau benar-benar membenciku dan mengabaikan keberadaanku. Namun, aku, Longchen, bukanlah orang yang kesepian. Semakin kau ingin aku menghilang, semakin aku ingin melompat di depanmu. Kau pikir kami tidak berguna, jadi aku akan terus menjadi lebih kuat. Suatu hari nanti, saat aku berdiri di hadapanmu, kau bukan saja tak berani menatap mataku, tetapi kau bahkan harus berlutut dan bertobat. Sebagai seorang ibu, Anda tidak pernah memenuhi tanggung jawab Anda sebagai seorang ibu. Aku membencimu, tapi aku tidak bisa mengabaikanmu seperti kamu mengabaikanku. Pada saat ini, ketika sekelompok orang melewatinya, Longchen menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Kukunya menancap ke dagingnya, dan darah mengalir keluar. Tubuhnya memicu gelombang besar yang membumbung ke langit. Tampaknya ada seekor binatang buas yang bersembunyi di dalam hatinya, meraum dan meraum dengan gila. Setelah kembali ke kediamannya, Longchen bersiap untuk mandi dan mulai mengolah kisejatinya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah catatan di bawah meja teh. Dia mengambilnya dan melihatnya. Seketika, wajahnya dipenuhi kemarahan. Pada catatan itu tertulis, jika Anda menginginkan nyawa Little Huang, datanglah ke Peoni Rumno. Satu di restoran Rishing Sun untuk mendapatkannya. Aku tidak akan menunggumu jika kamu terlambat. 6. Bagi Longchen, meskipun Goldie adalah pelayan yang pengecut, dia telah mengikuti Longchen selama enam tahun dan setia serta mengabdi padanya. Jika Longchen memiliki keuntungan, dia akan memberikan Goldie kepadanya. Longchen tidak tahu siapa yang ingin berurusan dengannya, tetapi mereka sebenarnya telah menyandera Goldie. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Longchen tahu bahwa orang tua Goldie yang sakit masih perlu dirawat. Jika sesuatu terjadi pada Goldie, Longchen pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia merobek-robek catatan itu menjadi beberapa bagian dan bergegas keluar dari kediaman yang tanpa berkata apa-apa. Seperti angin puyuh, dia bergegas menuju restoran matahari terbit. Restoran Rishingsun berada di dekat gedung Jadeite Jade. Longchen mempercepat langkahnya. Orang-orang yang berjalan di jalan merasakan angin puyuh bertiup melewati mereka, lalu mereka menghilang. Sambil mengangkat kepalanya, Longchen dapat dengan jelas melihat restoran yang terang-benderang di malam yang gelap. Selangkah demi selangkah, Longchen mendekati restoran itu. Ada banyak orang di depan restoran itu. Longchen tidak punya pilihan selain memperlambat langkahnya. Dia dapat melihat bahwa pintunya semakin dekat. Pada saat ini, sebuah kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda berlari kencang dari sisi kiri jalan. Para pejalan kaki mengumpat dan menghindar, tetapi kecepatan kereta tidak berkurang. Longchen dapat menghindarinya dengan mudah, tetapi pada saat ini, seorang anak yang tidak jauh di belakangnya menatap kosong ke arah kereta yang melaju kencang itu dan menangis. Kereta itu melaju sangat cepat sehingga jika menabrak tubuh anak itu, tulang-tulang anak itu pasti tidak akan tersisa. Longchen terkejut, dia tidak peduli dengan hal lain. Dia bisa saja menghindar, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berbalik dan memeluk anak itu. Seluruh tubuhnya mengeluarkan truki, tetapi pada saat ini, seekor kuda telah menabrak punggung Longchen, langsung membuatnya terpental. Sepanjang jalan, orang-orang berteriak kaget. Mereka mengira Longchen dan anak itu akan mati. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Longchen akan mengubah lintasannya di udara dan mendarat dengan mantap. Dia tidak menghibur anak itu. Sebelum orang banyak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Longchen menghilang. Dia masih terburu-buru untuk menyelamatkan nyawa Goldie. Namun, suasananya kacau. Longchen menahan rasa sakit di punggungnya dan memasuki restoran Rishing Sun. Begitu dia melangkah melewati ambang pintu, Longchen hampir menabrak seseorang di depannya. Ketika dia mendongak, pemuda di depannya langsung membutakannya. Anak laki-laki itu baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dan dia tampak lebih muda dari Longchen. Penampilan Longchen dianggap halus, tetapi anak laki-laki di depannya begitu tampan sehingga sedikit jahat. Jika bukan karena Jakun yang terlihat jelas, Longchen hampir akan mengira bahwa dia adalah seorang gadis yang diukir dari batu giok. Keduanya hampir bertabrakan. Longchen menatapnya, tercengang. Dia juga mengamati Longchen. Apakah kamu laki-laki atau perempuan? Tidak dapat menahan diri, Longchen mengucapkan kalimat ini. Ketika mendengar perkataan Longchen, dia merasa agak malu. Namun, bocah yang lembut ini tidak marah. Sebaliknya, dia dengan tenang melirik Longchen, menunjuk ke Jakunnya, dan berkata, Aku laki-laki. Ekspresinya serius, dan suaranya manis dan menyenangkan. Longchen terbiasa mendengar gerutuan genit dari pelacur di rumah bordil. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata bocah itu, dia benar-benar merasakan gatal yang tak tertahankan di hatinya. Diam-diam dia mengutup dirinya sendiri karena menjadi binatang buas. Kemudian, dia ingat bahwa dia belum menyelamatkan Goldie, jadi dia buru-buru menghindari bocah itu dan berjalan ke restoran Rissing Sun. Baru saja, aku melihatmu menyelamatkan seorang anak, sebuah kehidupan. Di belakang Longchen, bocah itu berbicara sendiri. Namun, ketika Longchen bergegas masuk ke restoran, dia menutup mulutnya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa dia sama sekali tidak merasa jijik dengan Longchen. Sebaliknya, dia sangat menghargai tindakan Longchen dalam menyelamatkan anak itu. Orang ini mirip dengan saudaraku. Ada juga aura samar bintang di tubuhnya. Dia pasti telah mengembangkan teknik tempur tipe bintang. Aku sudah lama tidak menggunakan tubuh tempur astral. Anak lelaki itu menatap punggung Longchen dan bergumam pada dirinya sendiri. Begitu Longchen masuk ke restoran, dia merasakan tatapan mata yang diarahkan padanya. Dia menoleh dan melihat Yang San sedang duduk di dekat jendela. Di seberangnya ada seorang gadis cantik. Yang San sebenarnya ada di sini. Mungkinkah dia mengatur penculikan Goldie? Melihat gadis di depannya, Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Yang San ingin berurusan denganku, dia tidak perlu menggunakan metode ini. Lagi pula, dia di sini untuk menjemput gadis-gadis. Memikirkan hal ini, Longchen tidak berhenti dan langsung berjalan ke lantai dua restoran Rishing Sun. Ruang peoni satu yang disebutkan di secarik kertas ada di sini. Ketika dia tiba di sini, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Dia dengan cepat mendekati tujuannya dan tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam gelap gulita. Begitu memasuki ruangan, Longchen merasakan sebuah pisau datang ke arahnya. Dia buru-buru menghindarinya dan melihat situasi di ruangan itu. Pada saat ini, orang yang baru saja menyerang sudah berdiri di pintu. Dia menutup pintu dengan lembut dan menatap Longchen dengan dingin. Di sisi lain, Longchen melihat seluruh tubuh Goldie diikat dengan tali rami dan mulutnya disumbat dengan selembar kain. Pada saat ini, Goldie tampak gugup dan marah saat dia merengek pada Longchen. Di sampingnya berdiri seorang pria lain. Keduanya bertopeng, tetapi aura pembunuh di tubuh mereka tidak bisa diremehkan. Mereka berdua adalah orang yang mencoba membunuh Longchen malam itu. Sampai sekarang, Longchen masih tidak mengerti mengapa seseorang mengirim orang untuk membunuh orang rendahan seperti dia. Siapa kalian berdua? Kenapa kalian mau berurusan denganku? Aku baru saja mengambil uang seseorang untuk menghilangkan bencana. Tidak perlu bertanya lagi. Yang Chen, mati saja. Dua bilah pedang langsung menebas ke arah Longchen. Pisau itu tajam, dan suara desiran angin membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Meskipun kisejati kedua orang ini tidak jauh berbeda dengan milikku, tetapi mereka berpengalaman dalam pertempuran dan telah membunuh banyak orang. Mereka seratus kali lebih menakutkan daripada keledai Chen Liu itu. Jika aku tidak menggunakan semua kekuatanku hari ini, aku pasti akan mati di sini. Melihat gerakan kedua orang ini, mereka seharusnya pandai bertarung bersama. Aku harus mengalahkan salah satu dari mereka terlebih dahulu untuk mematahkan kekuatan gabungan mereka. Di tengah malam, cahaya dingin keluar dari mata Longchen. Kedua bilah pedang itu dengan cepat mendekatinya. Mengandalkan kelenturan tubuhnya, dia berguling ke samping. Gulungan ini dengan sangat cerdik memecahkan situasi di mana dia harus menghadapi dua orang pada saat yang sama. Kedua pria berpakaian hitam itu bergegas ke arahnya satu demi satu. Pisau angin liar. Dengan suara mendesing, lelaki di depannya bersiul ke arah Longchen, dan bilah pedang itu mendekatinya dalam sekejap. Melihat kedua pria berpakaian hitam itu sudah terhuyung-huyung, Longchen menggertakkan giginya dan menggunakan semua trukinya. Ali-ali mundur, dia dengan marah bergegas menuju pria berpakaian hitam itu. Pangan yang gelap gulita, seberkas cahaya bintang meledak. Mata pria berpakaian hitam itu bersinar, dan dia tiba-tiba merasakan aura kuat mendorong teknik pedangnya menjauh dan menghantam tubuhnya. Wah! Pria berbaju hitam itu batuk darah dan menabrak tubuh pria di belakangnya. Longchen melesat maju, dan langsung menyambar pedang lawannya. Sambil meraung, dia menusuk jantung lawannya dengan pedang itu, dan dalam sekejap, pakaian dan wajahnya menjadi merah karena darah. Adegan tadi tampak sederhana, tetapi sebenarnya mendebarkan. Kejutan terbesar bagi Longchen adalah bahwa cahaya bintang dari Meteorfis benar-benar mengaburkan penglihatan lawannya. Selain itu, Meteorfis adalah keterampilan tempur tingkat kuning menengah, dan kekuatannya setara dengan serangan terkuat seorang ahli di tingkat ketiga alam pembuluh darah naga. Inilah sebabnya mengapa itu dapat melukai pria berpakaian hitam dengan serius, dan mengapa Longchen dapat dengan mudah membunuhnya. Ketika pria berpakaian hitam lainnya melihat bahwa rekannya telah tewas, dia menatap Longchen dengan kaget. Tanpa mempedulikan hal lain, dia buru-buru keluar jendela. Tepat ketika Longchen ingin mengejarnya dan menginterogasinya tentang orang yang ingin membunuhnya, pintu tiba-tiba terbuka. Yang Zan berdiri di pintu, dan ketika dia melihat wajah Longchen berlumuran darah dan seorang pria mati tergeletak di tanah, dia langsung mengerutkan kening. Bajingan, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau berani membunuh orang di restoran matahari terbit hanya karena kau punya kemampuan. Apa kau tidak tahu bahwa aku berteman baik dengan Boss King di sini? Longchen mengabaikannya, dan berbalik untuk melepaskan tali rami di tubuh Goldie. Dia berkata, Goldie, tinggalkan tempat ini dulu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Dari kedua pembunuh itu, satu telah tewas, dan yang lainnya telah melarikan diri. Goldie menatap Longchen dengan kaget, tetapi Yang Zan, yang mengikutinya, juga memiliki tatapan yang tidak bersahabat. Goldie takut. Meskipun dia khawatir tentang keselamatan Longchen, dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu apapun, jadi dia buru-buru berlari ke bawah untuk mencari penyelamat. Kelalaian Longchen menyebabkan wajah Yang Zan berangsur-angsur berubah. Di belakang Yang Zan, seorang pria gemuk berpakaian mewah melirik pemandangan berdarah di dalam, dan wajahnya memucat. Dia berkata, Tuan muda ini benar-benar keterlaluan. Anda membuat pemandangan berdarah seperti itu dan membuat banyak pelanggan saya takut. Bisnis saya akan sangat berkurang. Keduanya saling menggema, semata-mata karena mereka tidak ingin Longchen mengalami masa-masa sulit. Longchen baru saja membunuh seseorang, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapannya membuat Bos King ketakutan sehingga dia terus mundur. Dia tidak ingin bertarung dengan Yang Zan. Yang Zan berada di level keempat alam pembuluh darah naga, dan dia juga telah berlatih banyak teknik bertarung. Bos King saat ini bukanlah lawannya, jadi dia hanya bisa bertahan. Tetapi meskipun Longchen telah mundur, Yang Zan masih merasa marah. Dia sudah lama menganggap Longchen sebagai orang yang tidak enak dipandang. Dulu dia biasa menindasnya, tetapi sekarang, orang ini benar-benar memiliki kekuatan, terutama saat dia melukai Chen Liu terakhir kali, yang membuatnya menelan amarahnya. Saat ini, kebencian antara dia dan Longchen telah lahir, dan matanya sudah meledak dengan niat membunuh. Terakhir kali, kamu melukai Chen Liu, dan aku mengampunimu. Hari ini, kamu telah merusak reputasi klan Yang. Sepertinya aku benar-benar harus memberimu pelajaran, jangan sampai kamu terus bersikap sombong dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Sambil berbicara, dia melangkah maju beberapa langkah dan aura kuat menekan Longchen. Orang ini, benar-benar kuat. Tingkat keempat dari alam pembuluh darah naga benar-benar tidak bisa disangkal. Tatapan mata Yang San bagaikan gunung besar yang menekannya, dan Longchen benar-benar terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, dia masih belum meletakkan pedang di tangannya. Darah masih menetes dari pedang itu, dan ditambah dengan tatapan matanya yang ganas, sepertinya dia sedang menentang Yang San. Melihat penampilan Longchen, Yang San semakin marah. Sambil menggertakan giginya, dia berkata, dasar bajingan, beraninya kau menentangku. Jika kau tidak berlutut dan memberiku jempol kaki hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Longchen tidak berbicara, dan dia hanya menatapnya dengan dingin. Dia tahu bahwa jika Yang San mendesaknya terlalu jauh, dia akan membuatnya membayar harganya bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya. Melihat keduanya hendak bertarung, nona muda yang duduk bersama Yang San muncul di belakang bosking. Melihat semua yang ada di ruang pribadi, wajahnya memucat, Yang San, jangan seperti ini. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Yang San menarik auranya dan menoleh untuk melihat pendatang baru itu. Kemudian, dia menatap Longchen dan berkata dengan kejam, baiklah, aku akan membiarkanmu bersenang-senang untuk hari berikutnya. Besok pagi, kamu akan tahu cara menulis kata, kematian. Menyelesaikan kata-katanya, dia memeluk wanita muda itu dan pergi. Longchen menghela nafas lega, dan pedang itu terjatuh ke tanah. Yang San, kita harus menambah utang kita lagi. Aku akan segera menerobos ke tingkat ketiga alam pembuluh darah naga. Saat aku lebih kuat darimu, kau akan tahu cara menulis kata, kematian. Salah satu pembunuhnya telah tewas, tetapi dia tidak tahu apakah yang lain akan menimbulkan masalah baginya. Dalangnya juga belum ditemukan, dan semuanya masih menjadi misteri. Tempat ini masih penuh masalah, jadi Longchen memutuskan untuk pergi. Ketika berlari menuruni tangga, dia melihat Goldie menunggunya dengan cemas. Melihat Longchen baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, ketika aku berlari menuruni tangga, ada seorang pemuda yang sangat tampan yang ingin aku memberikan ini kepadamu. Dia berkata bahwa dia mengagumimu, tetapi dia pergi lebih dulu. Longchen terkejut. Ia teringat pada pemuda tampan itu, suaranya yang lembut, dan ekspresi seriusnya yang agak lucu. Ia ragu-ragu mengambil buku petunjuk rahasia dari tangan Goldie dan membukanya untuk melihatnya. Yang mengejutkannya, kata-kata Stars Battle Body tertulis di sana. Pemuda itu berkata bahwa benda ini cocok dengan meteor fish milikmu. Melihatmu menyelamatkan seorang anak hari ini, dia melihat bahwa kamu adalah orang baik, dan dia tidak membutuhkan benda ini, jadi dia memberikannya kepadamu. Longchen menganggup dan dengan hati-hati membaca, tubuh pertempuran bintang. Itu sebenarnya adalah keterampilan pertempuran tingkat kuning menengah. Aku hanya menyelamatkan seorang anak kecil, dan si kecil ini memberiku tubuh pertempuran bintang ini. Tampaknya dia memiliki fondasi yang sangat kuat. Kurasa dia bukan dari kota Bayang, tetapi murid dari kekuatan besar di tempat lain. Yah, sudah takdir kita bertemu hari ini. Aku sangat membutuhkan barang-barang ini, dan dia memberikannya kepadaku sekarang. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku akan membalas kebaikannya. Longchen tersenyum, lalu mengirim goldi pulang, dan kembali ke keluarga Yang. Seraplah kekuatan suci bintang-bintang, gabungkan ke dalam kulit, tulang, daging, dan darah. Tempalah siang dan malam, tekunlah, dan kamu dapat mencapai tubuh pertempuran bintang. Saat kamu berjalan, pasir dan batu akan berterbangan, dan pukulan biasa akan pertempuran. Tubuh pertempuran bintang ini sebenarnya adalah metode pemurnian tubuh, dan lebih berharga daripada buku rahasia serangan. Tubuh pertempuran bintang memiliki total dua tingkatan, keberhasilan kecil dan keberhasilan besar. Namun, meskipun menemonik ini tidak jelas, saya dapat memahaminya. Malam ini bintang-bintang bersinar terang, dan saya akan menggunakan cahaya bintang untuk memolah tubuh pertempuran bintang. Jika saya berhasil, saya akan dapat menyerang pada tingkat dasar. Aku yakin jika aku bertemu Yang San, aku akan bisa lolos tanpa cedera, bahkan melawannya. Bagi Long Chen, tubuh pertempuran bintang tidaklah sulit. Pada saat ini, dia seperti seekor ikan di air ketika dia berkultivasi di bawah cahaya bintang yang terang. Selama beberapa waktu, cahaya bintang di langit telah diproyeksikan ke tubuhnya. Tubuhnya seperti bintang, memancarkan cahaya bintang yang berkabut. Tiba-tiba, Long Chen membuka matanya. Aku belum selesai mengolah tubuh pertempuran bintang, tetapi setelah pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini, nutrisi dari cahaya bintang, dan liontin biok misterius, kiku telah meroket lagi. Kali ini, aku akan mencoba menerobos ke tingkat ketiga alam pembuluh darah naga. 7. Ledakan Dengan raungan naga, kipadat akhirnya terhubung ke urat naga ketiga. Saat energi sejati mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, Long Chen harus mengeluarkan banyak upaya untuk menekan energi sejati ini dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Pada saat ini, matanya bersinar terang. Jelas bahwa kultivasinya telah meningkat resat dibandingkan sebelumnya. Ki dari vena naga lapis ketiga beberapa kali lebih kuat daripada vena naga lapis kedua. Sekarang setelah aku bertemu Yang San, ditambah dengan tinju meteor, akan sulit baginya untuk mengalahkanku. Setelah akhirnya mencapai Dragon Vein lapis ketiga, Long Chen mengatur napasnya. Saat itu masih tengah malam, dan masih ada waktu sebelum fajar. Malam itu tak berawan, dan langit dipenuhi sembilan sungai surgawi. Pemandangan yang luar biasa. Dari delapan belas sungai surgawi, sembilan mengalir pada siang hari dan sembilan mengalir pada malam hari. Ku dengar sungai-sungai surgawi terbentuk dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jika aku bisa melihatnya suatu hari nanti, hidupku tidak akan sia-sia. Jika sungai-sungai di langit semuanya adalah bintang, maka aku akan meminjam kekuatan bintang-bintang untuk terus mengembangkan fisik pertempuran bintang. Awalnya, Long Chen berusaha membantu bintang-bintang tunggal, tetapi ketika ia meminjam kekuatan sungai-sungai surgawi, cahaya bintang yang begelombang menyelimuti tubuhnya. Begitu banyak cahaya bintang yang telah menyatu ke dalam pembuluh darah dan tulangku. Kecepatan ini lebih dari seratus kali lebih cepat dari sebelumnya. Sembilan sungai surgawi memang terbentuk dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya bintang memenuhi udara, dan Long Chen dikelilingi oleh begitu banyak cahaya bintang. Energi kecil bintang mengalir ke kulitnya, menyatu dengan setiap bagian tubuhnya. Long Chen bisa merasakan tubuhnya tumbuh lebih kuat di bawah pengaruh cahaya bintang yang terus-menerus. Sampai matahari terbit. Saat cahaya bintang di tubuhnya berangsur-angsur memudar, Long Chen melompat dari atap, matanya dipenuhi kegembiraan. Setelah semalam ditempa oleh cahaya bintang, dan tanpa mengambil jalan memutar, aku benar-benar telah mencapai penyelesaian kecil tubuh pertempuran bintang. Kekuatan dan keuletan ini, ditambah dengan kisejati dari alam naga fena tingkat ketiga, aku, Long Chen, setidaknya sepuluh kali lebih kuat daripada aku sehari yang lalu. Long Chen tersenyum. Akhirnya tiba saatnya aku bisa mengangkat kepalaku. Dengan stellar battle fisik dan meteor fisik, aku yakin aku tidak akan bisa melawan Dragon Vein yang sun tingkat keempat. Adapun yang lainnya, kami akan melunasi hutang kami secara perlahan. Memasuki rumah, Long Chen sedang berbaring di tempat tidur. Malam ini aku tidak bisa tidur. Sekarang saatnya beristirahat. Saat aku bangun, aku akan lebih bersemangat dan dapat melanjutkan langkah berikutnya dalam rencana kultifasiku. Ketika tubuh pertempuran astral dikultifasikan ke tingkat lanjut, aku pasti akan mampu mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Ayahku juga meninggalkanku banyak ki sejati dalam Giyok Naga Misterius. Ki sejati dalam dan tianku meningkat setiap hari lebih banyak daripada yang lain, tetapi aku tidak dapat dibatasi pada kecepatan ini. Aku harus mengkultifasi diriku sendiri, dan pada saat yang sama, aku harus mendapatkan lebih banyak Giyok Roh. Spirit Jade adalah jenis Giyok yang dapat membantu para kultifator Dragon Vein dalam kultifasi mereka. Giyok ini mengandung sejumlah besar energi spiritual dunia, dan hanya akan diberikan kepada Junior dengan prestasi luar biasa oleh para tetua mereka. Masih ada waktu setengah bulan lagi. Jika aku ingin mendapatkan segel naga, aku harus mencapai setidaknya lapisan kelima alam pembuluh darah naga. Yang Zan sudah terjebak di lapisan keempat selama lebih dari setahun, jadi tidak akan mudah bagiku untuk mencapai lapisan kelima. Bahkan lebih mustahil bagiku untuk mencapainya dalam waktu setengah bulan. Aku tidak peduli. Demi ayah, demi tidak dipandang rendah, demi wanita jalang itu, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Menjelang pagi, Long Chen terbangun oleh sebuah suara. Setelah mencapai lapisan ketiga alam nadinaga, persepsinya kembali membaik. Dia bahkan bisa merasakan orang mendekat dari jauh. Sambil berdiri, Long Chen pulih ke kondisi puncaknya dan berjalan keluar pintu sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, Yang Zan memimpin, berdiri di paling depan. Yang lain yang mengikutinya juga adalah saudara laki-laki dan perempuan keluarga Yang. Mereka semua berusia 14 atau 15 tahun, tetapi mereka semua tinggi dan kuat. Bukannya tidak ada yang lebih tua dari Long Chen. Long Chen sedikit terkejut bahwa Yang Zan telah memobilisasi begitu banyak orang hari ini. Melihat Lin Yun tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut dalam menghadapi formasi sebesar itu, Yang Zan mencibir, Aku berjanji untuk memberimu pelajaran tadi malam, jadi tentu saja aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku hari ini. Dasar bajingan kecil, kau telah tumbuh sedikit lebih kuat beberapa hari ini, jadi kau sedikit sombong. Saudara-saudara yang kami tidak menyukaimu, jadi mereka secara khusus memintaku untuk mengajarimu beberapa tata krama. Long Chen tersenyum tipis, tidak heran kamu membawa formasi sebesar itu. Kupikir kamu takut pada Yang Zan, tetapi lebih mudah untuk bersikap berani dengan begitu banyak orang di sekitar. Bahkan dalam situasi seperti ini, Long Chen masih bisa mengejek Yang Zan dan bahkan tertawa dan bercanda. Para tuan muda keluarga yang yang mengikutinya ke sini hanya tercengang, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Apakah ini masih sampah yang selalu tunduk pada mereka dan mengjilat mereka? Kemarahan bangkit dari dasar kaki Yang Zan dan langsung menyerbu kepalanya. Api kebencian berangsur-angsur meledak di matanya. Bagus sekali, bajingan kecil. Kau benar-benar berbeda dari budak yang dulu kau miliki sekarang setelah kau memperoleh sedikit kekuatan. Kau pasti secara naif berpikir bahwa kau tak terkalahkan setelah mengalahkan Chen Liu. Kau berhasil membuatku marah hari ini. Saudara-saudara, apa yang menurutmu harus kulakukan? Lumpuhkan dia. Satu demi satu. Yang Zan melambaikan tangannya dan berkata, Maaf, ini saran mereka. Kami tidak terbiasa dengan penampilanmu hari ini. Kami masih terbiasa dengan budak anjing Yang Chen sebelumnya, jadi aku akan berusaha keras hari ini untuk mengubahmu kembali menjadi dirimu yang asli. Jika kau ingin berkelahi denganku, maka jangan bicara omong kosong begitu. Kata-katamu itu omong kosong bagiku. Kau membawa segerombolan anak kecil ke depan pintu rumahku pagi-pagi sekali untuk bicara omong kosong. Sungguh spektakuler. Kata-kata terakhir Long Chen benar-benar membuat Yang Zan marah. Dia selalu sombong dan berkuasa, dan di matanya, Long Chen tidak lebih dari seekor semut. Namun hari ini, dia benar-benar dipermalukan oleh semut ini. Yang Zan sangat marah hingga dia kehilangan semua rasa kesopanannya. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, nama keluarga ku bukanlah Yang. Begitu dia selesai bicara, aura seluruh tubuhnya meletus, dan kekuatan fena naga lapisan keempat dikerahkan sepenuhnya pada Long Chen. Mereka akan bertarung. Para penonton tiba-tiba bubar, hanya menyisakan Yang Zan dan Long Chen di lapangan. Meskipun kekuatan ini mirip dengan tadi malam, itu tidak cukup untuk membuatku mundur setengah langkah sekarang. Meskipun lapisan keempat fena naga kuat, kekuatan Long Chen saat ini juga tidak lemah. Tubuhnya samar-samar bersinar dengan cahaya bintang. Tubuh pertempuran bintangnya telah ditempa oleh cahaya bintang, jadi dia sama sekali tidak takut dengan tekanan kuat lawannya. Kau baru berada di lapisan kedua nadi naga, tapi kau masih ingin melawanku. Kau harus membayar atas kebodohanmu. Seperti angin puyuh, Yang Zan tiba-tiba menekan ke arah Long Chen. Dalam waktu singkat, dia benar-benar melancarkan beberapa pukulan, menyebabkan Long Chen berulang kali menghindar. Cek! Yang Chen baru saja berpura-pura kuat. Kupikir dia benar-benar punya kartu truf. Aku tidak menyangka dia akan dipukuli begitu parah-begitu saudara Yang Zan bergerak. Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Para penonton tertawa terbahak-bahak, sambil menunjuk ke arah lapangan dan mengobrol riang. Setelah menghindari serangan lain dari Yang Zan, yang diam-diam mengutuk, sekelompok idiot. Kemudian dia menatap Yang Zan sambil tersenyum dan mengejek, Yang Zan, hanya itu saja yang kamu punya. Berada di lapangan, Yang Zan tidak sebodoh para penonton. Meskipun Long Chen dikejar-kejar olehnya, dia sangat tertib dalam menghindar. Yang Zan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tidak dapat mengenai lawannya, menyebabkan dia diam-diam terkejut. Tidak, dia ada di lapisan kedua Dragon Vein. Meskipun kemampuan menghindarnya tidak buruk, dia jelas tidak punya cara untuk menyerang. Memikirkan hal ini, Yang Zan mencibir dan melemparkan pukulan. Dia meraung, pengecut, apakah kamu hanya tahu cara menghindar seperti ini? Jika kau seorang lelaki, lawanlah aku dengan adil dan jujur. Setelah pertarungan sengit, Long Chen memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Yang Zan. Dalam hal energi sejati, Yang Zan secara alami beberapa kali lebih kuat darinya. Dengan sedikit penyempurnaan astral battle fisik, serangan dan kecepatannya beberapa kali lebih kuat daripada nadi naga lapisan ketiga biasa, dan pertahanannya bahkan lebih tidak normal. Dengan jaminan ini, mata Long Chen menjadi dingin. Melihat Tinju Yang Zan melayang ke arahnya, dia tidak mundur, tetapi malah melancarkan pukulan. Tinju harimau ganas. Tinju harimau ganas. Kedua harimau yang turun dari gunung bertabrakan dengan suara dentuman yang keras. Wah! Keduanya mundur, langkah kaki mereka yang berat meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Di belakang Yang Zan, sebuah lempengan batu bahkan dihancurkan olehnya. Apa? Bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Yang Zan akhirnya bisa berdiri tegak. Melihat jarak yang ditempuh Long Chen lebih pendek darinya, Yang Zan tidak bisa mempercayai matanya. Adapun murid-murid klan yang di belakangnya, semua senyum mereka membeku, seolah-olah mereka telah ditampar di wajah. Bagaimana? Tinju ini sesuai dengan keinginanmu, kan? Yang Zan, bukankah Tinju harimau ganasmu begitu hebat? Yang Zan bingung. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan bukan seorang kultifator, tetapi ketika aku melihatnya, dia sudah berada di lapisan kedua alam pembuluh darah naga. Dia mampu mengalahkan Chen Liu, tetapi dia jelas menyembunyikan kekuatannya. Orang ini seharusnya berada di lapisan keempat alam pembuluh darah naga, kan? Lapisan keempat alam naga Vena benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Apa tujuannya? Ketika Yang Zan melihat Long Chen menatapnya sambil tersenyum, kemarahan di hatinya hampir membuatnya terbakar. Tidak mungkin, dia tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Dia menguasai jurus tinju harimau ganas, tapi tidak peduli seberapa dalam dia menyembunyikan kekuatannya, atau cara apapun yang dia gunakan, aku tetap akan membunuhnya. Berpikir sampai di sini, Yang Zan mengeluarkan suara gemuruh dan melesat jatuh seperti meteor ke arah Long Chen. Auranya yang mengesankan menyebabkan murid-murid keluarga Yang yang lebih mudah mundur. Salah satu dari mereka mendecak lidahnya dan berkata, kakak Yang Zan benar-benar luar biasa. Dia bahkan berhasil mengolah keterampilan pertempuran kelas menengah, Meteor Fish. Orang itu pasti akan mati tanpa mayat. 8. Tinju Meteor? Iya. Long Chen tersenyum santai sambil menatap tinjunya yang bagaikan meteor berat yang tengah terbang ke arahnya. Aku ingin tahu seberapa besar keributan yang akan kutimbulkan setelah aku berurusan dengan si idiot ini. Apakah wanita itu akan memandangku dengan cara berbeda? Aku sangat menantikannya. Long Chen harus mengakui bahwa pendapat yang Swe Xing tentangnya sangat penting baginya. Anak ini benar-benar sampah. Dia benar-benar ketakutan oleh Meteor Fish milik saudara Yang San. Long Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia lalu menatap Yang San. Aku tahu Meteor Fish 10.000 kali lebih baik darimu. Menggunakan tinju harimau ganas melawan tinju harimau ganas dan tinju meteor melawan tinju meteor, Long Chen ingin menghancurkan Yang San sepenuhnya, termasuk tubuh dan jiwanya. Sejak saat itu, Long Chen akan menjadi bayangan di hatinya, menyebabkan dia menderita selamanya. Cahaya bintang yang lebih menyelaukan tiba-tiba meledak. Dengan dukungan fisik pertempuran bintang, tinju meteor meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berbenturan dengan tinju meteor milik Yang San. Namun yang membuat semua orang merasa tercekik adalah Yang San terlempar dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia jatuh ke tanah, dan Long Chen bergegas sekali lagi, meraih kerah Yang San dengan satu tangan dan mengangkatnya. Para murid klan yang melihat kilatan ganas di mata Long Chen dan mundur ketakutan. Wajah mereka masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menggunakan Meteor Fish untuk mengalahkan saudara Yang San, yang berada di tahap keempat dari tahap Dragon Vein. Mustahil. Kekuatan saudara Yang San sangat dahsyat. Bagaimana bajingan ini bisa melakukannya? Kami tidak melihatnya dengan jelas tadi. Dia pasti telah menggunakan cara yang tercelah. Tidak bagus. Dia tampaknya mencoba membunuh saudara Yang San. Semua orang menoleh dengan ketakutan, hanya melihat Long Chen mengangkat Yang Chen dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya sambil menatap Yang San dengan dingin. Mulut Yang San penuh darah dan matanya linglung. Dia jelas terluka, tetapi setidaknya dia masih sadar. Lihat itu. Aku lebih kuat darimu. Aku akan mengembalikan gelar sampah kepadamu di masa depan. Tapi Yang San, penghinaan yang kau berikan padaku bukan hanya penghinaan kecil. Setengah dari hidup Anda selanjutnya akan menjadi waktu bagi Anda untuk membalas budi, dan setiap saat akan lebih buruk daripada sebelumnya. Sebaiknya Anda siap secara mental. Bajingan. Yang San batuk seteguk darah. Dia menatap mata Long Chen yang tersenyum, juga keganasan yang tersembunyi di dalamnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya ini bukan lagi cacing menyedihkan yang pernah diganggunya sebelumnya. Saat ini, dia sebenarnya dipenuhi dengan teror dari lubuk hatinya, membuatnya menggigil. Gemetaran. Ini adalah hasil yang diinginkan Long Chen. Namun, kebencian di hatinya tidak dapat dihilangkan hanya dengan satu meteor fis. Rasa sakit yang diberikan Yang San kepadanya selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang dapat diredakan hanya dengan sedikit saja. Dia terkekeh. Tepat saat dia akan menerima beberapa pukulan lagi untuk meredakan amarahnya, dia tiba-tiba memarahi. Berhenti. Long Chen bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa orang itu. Itu adalah putri kesayangan pamannya, Yang Ling Yue, yang menduduki peringkat kedua di generasi muda klan Yang. Pada saat itu, Yang Ling Yue terbang mendekat, diikuti oleh dua pemuda. Salah satunya adalah ahli muda yang pergi bersamanya tempoh hari. Yang satunya lagi adalah seorang pemuda yang usianya kira-kira sama dengan Long Chen, dan fitur wajahnya mirip dengan ahli muda itu. Keduanya adalah putra Bai Zhan Xiong dari klan Bai. Perhatian Long Chen terpusat kepada putra Bung Su Bai Zhan Xiong. Namanya Bai Xixun, dan dia sering pergi ke pavilion Giok untuk menggertak Long Chen beberapa kali. Ketika Bai Xixun melihat bahwa Long Chen telah mengalahkan Yang San, dia panik dan bersembunyi di belakang pemuda lain, kakak laki-lakinya. Pengecut. Long Chen mencibir, lalu mengalihkan pandangannya ke Yang Ling Yue. Dia menatapku dengan penuh kebencian di matanya. Aku takut dia akan membunuhku. Long Chen berpikir dalam hati, sambil mencibir dalam hati. Tepat saat Yang Ling Yue hendak menyerangnya, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan semua pakaian Yang San terkoyak. Yang Ling Yue dengan santai melemparkan Yang San yang telanjang ke arah Yang Ling Yue. Tindakan Long Chen membuat semua wanita berteriak dan lari. Yang Ling Yue melihat tubuh putih berkilau yang mendekatinya, dan sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat pasi, dan kakinya lemas. Bagaimana mungkin dia punya energi untuk mengejar Long Chen? Untungnya, ahli muda di belakangnya memiliki tatapan dingin di matanya, dan bergegas maju untuk menangkap Yang San. Tepat saat dia hendak mengenakan jaketnya, Yang San menyadari apa yang telah terjadi, dan mengeluarkan lolongan menyedihkan saat dia melarikan diri, pantatnya bergoyang maju mundur. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Yang San sangat tinggi dan kuat, tetapi bokongnya sangat lembut. Selamat. Aku yakin bahwa meskipun dia tidak berlatih bela diri, dia akan dapat hidup dengan baik. Long Chen tertawa terbahak-bahak, menyebabkan semua orang tersipu dan mengutuknya karena tidak tahu malu. Citra Yang Ling Yue yang biasanya bermartabat telah dihancurkan sepenuhnya oleh Long Chen. Dia hampir terjatuh ke tanah, tetapi sekarang Yang San melarikan diri, dia kembali menatap Long Chen, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Chen, bukan saja kau melanggar aturan klan, kau juga memukul saudaramu sendiri. Terlebih lagi, kau telah melakukan hal yang sangat tercelah. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Sulit membayangkan Yang Ling Yue, yang selalu menjaga citra misterius sebagai kakak perempuan, akan begitu marah hingga bahkan dua pria di belakangnya tidak dapat menghentikannya. Hari ini hanya sekadar tukar pendapat biasa, tetapi malah menimbulkan keributan besar. Seakan-akan aku, Long Chen, telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Biasanya, para murid klan yang ini menindas dan memukuliku, dan bahkan tidak memperlakukanku seperti manusia. Aku tidak melihat ada yang membelaku. Saat memikirkan hal ini, mata Long Chen bersinar dengan cahaya pembunuh saat dia menatap balik ke arah Yang Ling Yue. Ayah benar. Jika seorang pria tidak memiliki kekuatan, dia seperti anjing. Dia berani memarahiku hari ini karena aku tidak cukup kuat. Namun, karena aku bisa mengalahkan Yang San hari ini, aku pasti bisa mengalahkanmu di masa mendatang. Dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan suara dingin, Yang Ling Yue, apakah kamu buta? Jelas Yang San yang datang mencari masalah denganku pagi-pagi sekali. Dia mempermalukanku, dan semua orang tahu itu. Aku tidak pernah menduga bahwa akulah yang akan mengalahkannya, tetapi aku tidak membunuhnya. Mengapa kamu menyalahkanku? Mungkinkah, sebagai kakak perempuan, kamu hanya tahu bagaimana bertindak gegabuh dan menggunakan posisimu untuk membalas dendam pribadimu. Setelah mendengar perkataan Long Chen, Yang Ling Yue yang hampir meledak pun menjadi tenang. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan menenangkan dirinya saat teringat bahwa ada tamu di belakangnya. Dia berjalan di depan Long Chen dan menatapnya dengan dingin. Meskipun Long Chen baru berusia 16 tahun, dia jauh lebih tinggi dari Yang Ling Yue. Yang Chen, aku tidak pernah menganggapmu hebat sebelumnya. Aku tidak menyangka kau akan menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam, hanya mengungkapkannya setelah mencapai lapisan keempat tahap pembuluh darah naga. Namun, kita semua dari klan Yang, jadi tidak perlu bagi kita untuk menyembunyikan kekuatan kita. Lupakan saja, kau telah melukai Yang San dan mempermalukannya. Paman dan bibi ketiga tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan bisa lolos dari hukuman hari ini. Long Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu aku sangat menantikannya. Kita tunggu saja, kurasa sebaiknya kau pergi saja. Kedua kekasihmu masih menunggumu. Perkataan Long Chen diucapkan di depan umum, dan itu sangat kejam. Pemuda di belakangnya tertarik pada Yang Ling Yue, dan ini adalah fakta yang sudah diketahui. Namun, pemuda lainnya adalah adik laki-lakinya, dan mereka berdua mengikuti di belakang Yang Ling Yue. Kata-kata Long Chen membuat imajinasi orang menjadi liar, dan secara tidak langsung mengejek sifat Yang Ling Yue yang tidak menentu. Tidak peduli seberapa baik emosi Yang Ling Yue, dadanya hampir meledak karena marah. Dia mencengkeram leher Long Chen, dan aura lapisan ke-6 dari tahap pembuluh darah naga meledak. Itu seperti gunung yang menghantamnya, dan Long Chen benar-benar merasa sulit bernapas. Meskipun dia memiliki tubuh pertempuran bintang, kulitnya masih terasa sakit. Dia bahkan belum menyerangku, dan aku sudah sangat kesakitan. Kekuatan Yang Ling Yue berada di luar imajinasiku, dan aku sama sekali tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Pada saat ini, sebuah tangan menghalangi di depan Yang Ling Yue, memaksanya mundur. Long Chen mengira dirinya akan dipukuli, tetapi dia tidak menyangka akan ada yang melindunginya. Sambil menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa orang yang menghalangi di depannya adalah Yang Ling Qing, si gadis kecil. Dia baru saja melukai saudaranya, dan sekarang dia ada di sini untuk menyelamatkannya. Dunia ini benar-benar sedikit aneh. Yang Ling Qing memiliki rambut ekor kuda, dan mengenakan pakaian prajurit hijau. Dia tampak gagah berani, dan kecantikannya tidak kalah dari Yang Ling Yue. Melihat bahwa itu adalah Yang Ling Qing, Yang Ling Yue berkata dengan cemas, Kakak King, apa yang kau lakukan. Orang ini baru saja melukai saudaramu, dan aku akan memberinya pelajaran. Yang Ling Qing meminta maaf, Saudari Ling Yue, saya tahu, tetapi ayah dan paman saya ingin saya membawanya menemui mereka, jadi saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu. Saya minta maaf. Mendengar itu, Yang Ling Yue menatap Long Chen dengan dingin, dan berkata dengan dingin, pembalasanmu akan segera datang. Aku harap kamu bisa keluar hidup-hidup. Kamu telah menyinggung perasaanku, jadi aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan mudah. Long Chen mengernyitkan hidungnya, dan berkata, kamu punya banyak waktu, dan kamu rela menghabiskannya untukku, tapi aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Izinkan aku memberi saran, dan kita bisa menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Bagaimana menurutmu? Yang Ling Yue mengerutkan kening dan berkata, apa sebenarnya yang sedang kamu coba lakukan? Masih ada waktu setengah bulan lagi dalam pertemuan klan, dan aku akan berpartisipasi pada saat itu. Pada saat itu, kita akan menyelesaikan dendam kita. Beranikah kau memberiku waktu setengah bulan? Begitu kata-kata Long Chen keluar, itu langsung menyebabkan keributan. Apakah orang ini bercanda? Dia ingin mengalahkan Sister Ling Yue dalam waktu setengah bulan dengan kultivasinya di lapisan ketiga tahap Nadinaga. Itu tidak lebih dari sekadar angan-angan belaka. Tidak bagus, ini pasti jebakan. Anak ini menggunakan taktik mengulur waktu, dan dalam waktu setengah bulan, siapa yang tahu di mana dia akan bersembunyi? Yang Ling Yue menatap Long Chen dengan curiga, lalu tiba-tiba tertawa, dan berkata, kamu pasti telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini, jadi kamu sedikit sombong. Jalan kultivasi sangatlah sulit, dan aku, Yang Ling Yue, telah menghabiskan 10 tahun untuk mencapai alamku saat ini. Apakah kamu ingin tumbuh ke levelku dalam waktu setengah bulan? Baiklah, aku akan membiarkanmu bebas selama setengah bulan lagi, dan setelah itu aku akan menghancurkan impian bodohmu di depan semua orang di pertemuan klan. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Namun, kesepakatan antara Long Chen dan Yang Ling Yue dengan cepat tersebar di klan Yang. Untuk sesaat, delusi Long Chen menjadi bahan tertawaan semua orang. Di jalan, Yang Ling Qing menatap Long Chen dengan ekspresi bingung, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Hei, bagaimana kamu melakukannya? Apa? Yang Ling Qing menatapnya dengan curiga, dan berkata, Aku tahu kamu berada di lapisan kedua tahap Nadinaga, jadi bagaimana kamu mengalahkan saudaraku? Long Qinglan telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan rahasia giyok naga misterius itu, jadi Long Chen berkata, Aku tidak hanya berada di lapisan kedua tahap pembuluh darah naga, kamu hanya tidak melihatnya dengan jelas. Benarkah begitu? Yang Ling Qing hanya mempercayai setengahnya. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat ria yang acu-ta'acu ini, dan hanya merasa bahwa dia telah menjadi misteri yang sulit dipahami. Yang Ling Qing menyadari bahwa otaknya tidak cukup kuat untuk memproses hal ini, jadi dia berhenti memikirkannya. Dalam sekejap mata, mereka tiba di tempat itu, dan Yang Ling Qing berkata dengan cemas, ayah dan pamanku ada di dalam, dan mereka mungkin akan menghukumu. Aku tidak dapat membantumu, jadi aku tidak akan masuk. Jaga dirimu baik-baik. Long Chen menganggup dan berkata, Ling Qing, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Yang Ling Qing berkata, Kau melukai saudaraku, jadi aku tidak ingin menyelamatkanmu. Tapi kau benar-benar menggelikan. Saudari Ling Yue berada di lapisan ke enam tahap pembuluh darah naga, dan dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Dan kau masih ingin mengalahkannya dalam waktu setengah bulan. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Long Chen tersenyum, dan tidak berkomentar. 9. Hanya ada dua orang di aula. Putra kedua dari klan Yang, Yang Yun Tian, duduk di samping, dan seorang pria parubaya dengan alis bening duduk di tengah. Ini adalah putra tertua leluhur klan Yang, dan paman Long Chen, Yang Qing Suan. Long Chen melangkah ke aula dan matanya bertemu dengan Yang Qing Suan. Yang Qing Suan ini terlihat baik, tetapi ada cahaya ilahi di matanya. Dia jelas seorang master dengan tingkat kultivasi yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada Yang Yun Tian di sebelahnya. Kultivasi Long Chen meningkat, begitu pula pandangan ke depannya. Yang Qing Suan menatap Long Chen dan berkata, kamu pasti Yang Chen. Aku hanya melihatmu beberapa kali sejak kamu masih kecil, tapi aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu cepat. Yang Qing Suan tidak menghukumku begitu dia datang. Sepertinya ada peluang. Long Chen diam-diam berpikir dalam hatinya. Keyakinan hidupnya adalah bahwa seorang pria sejati harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Selama ada kehidupan, ada harapan. Sekarang setelah dia memukul putra Yang Yun Tian, dia salah, jadi dia membungkuk kepada keduanya dan berkata, keponakan. Yang Chen menyapa paman pertama, paman kedua. Dia telah berjanji kepada ayahnya untuk mengubah nama keluarganya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mengatakannya secara terbuka di klan Yang, jadi dia hanya bisa menggunakan metode yang bijaksana ini. Kau memang telah mencapai level ketiga dari tahap pembuluh darah naga, tetapi melihat kemampuanmu, kau pasti telah mempelajari teknik pemurnian tubuh. Tampaknya kau telah bekerja keras secara rahasia untuk mencapai ini. Mungkin saja bisa bertemu dengan Ling Qing dan Ling Yue selama liburan. Long Chen tidak berani mengatakan tidak. Orang ini tidak menyinggung soal perkelahian, tetapi malah mengobrol denganku. Sementara itu, Yang Yun Tian menatapku seperti ingin membunuhku. Pada saat ini, Yang Yun Tian memanggil, kakak. Mendengar peringatan Yang Yun Tian, Yang King Xuan tersenyum dan berkata, kamu memang bibit yang baik, tetapi tidak baik jika saudara saling bertarung. Aku dengar kau memukulnya dengan keras. Long Chen buru-buru berkata, Paman, Tin Ju dan kaki tidak punya mata dalam pertempuran. Dengan kekuatanku, mustahil bagiku untuk mengendalikan seranganku sesuka hati. Jadi, bukan niatku untuk melukainya. Diinterupsi oleh Long Chen, Yang King Xuan hanya terdiam. Pada saat ini, Yang Yun Tian berkata dengan dingin, tidak dari hatimu. Mengapa aku mendengar bahwa kau ingin memukul San Er sampai mati? Dia sudah begitu kejam dan tak kenal ampun di usianya yang masih muda. Apa yang akan terjadi di masa depan? Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, bukankah kau akan menjungkir balikkan dunia di masa depan? Yang Yun Tian berdiri dan melangkah ke arah Long Chen, selangkah demi selangkah. Kultivasinya yang kuat menekan Long Chen, hampir menghancurkannya ke tanah. Long Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun dan bersikeras dengan nada getir. Dia tahu bahwa jika Yang Yun Tian ingin membunuhnya, dia hanya perlu melambaikan tangannya dengan santai. Pada saat itu, terdengar suara perempuan dari luar pintu. Kakak kedua, serahkan dia padaku. Aku akan memberimu penjelasan. Long Chen akhirnya bisa bernapas lega. Namun, dia masih merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Dia tahu siapa orang di belakangnya, Yang Sue Xing. Sikap Yang Sue Xing terhadap Long Chen selama bertahun-tahun sudah diketahui banyak orang. Jika Long Chen jatuh ke tangannya, dia tidak akan bersenang-senang. Memikirkan hal ini, Yang Yun Tian tersenyum dan berkata, kakak ketiga, silakan bawa dia. Namun, perkelahian antar junior adalah masalah kecil. kakak ketiga hanya perlu mengajarinya sedikit. Dengan itu, dia pergi. Melihat tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya, Yang King Suan pun berdiri sambil tersenyum dan pergi. Sebelum pergi, ia mencondongkan tubuhnya ke telinga Yang Sue Xing dan berkata, dalam waktu kurang dari lima hari, ia berhasil melewati level dan menguasai meteor fis. Ayah mungkin menghargai bakatnya. Lakukan apa yang menurutmu pantas. Yang Sue Xing terkejut. Setelah Yang King Suan pergi, dia berjalan di depan Long Chen. Long Chen juga mendengar kata-kata Yang King Suan. Dia menantikan ekspresi terkejut Yang Sue Xing, tetapi sayangnya, wajah wanita ini masih sedingin es. Benar sekali. Mengalahkan Yang San hari ini tidak cukup untuk membuatnya memandangku secara berbeda. Hati Long Chen masih penuh semangat juang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kau ingin membunuhku, lakukan saja sesukamu. Jika kau tidak ingin membunuhku, cepatlah dan katakan padaku. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main di sini. Yang Sue Xing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sekarang setelah kamu memiliki beberapa kemampuan, nada bicaramu menjadi jauh lebih keras. Kamu sama persis dengan sampah itu dulu. Aku telah melihat banyak orang jenius yang berumur pendek. Hanya kamu dan putramu yang menganggap diri kalian sebagai orang penting. Konyol. Niat membunuh terpancar di mata Long Chen. Dia memaksa dirinya untuk menanggungnya. Jika tidak ada yang lain, saya pergi dulu. Dengan itu, dia berjalan melewati Yang Sue Xing. Saat dia berjalan ke pintu, Yang Sue Xing tiba-tiba berkata, Sebulan lagi, aku akan menikahi putra ketiga keluarga Bai, Bai Zan Xiong. Sedangkan untukmu, aku tidak ingin kau berada di kota Bai yang mulai besok. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mendengar berita ini, Long Chen tidak terkejut sama sekali. Akan tetapi, bahkan hatinya yang kuat pun tak kuasa menahan darahnya saat ini. Tidak ada ibu dan anak di dunia yang harus menghadapi situasi seperti itu. Long Chen berbalik dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata, Jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Bai Zan Xiong mungkin terlihat seperti pria terhormat di permukaan, tetapi dia sebenarnya bukan orang baik. Aku telah melihat dengan mataku sendiri bahwa dia menculik beberapa gadis di bawah usia 16 tahun dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal. Setelah mengungkap rahasia yang telah lama ia sembunyikan di dalam hatinya, Long Chen mengira bahwa Yang Sue Xing akan menganggapnya serius. Namun, ia tidak menyangka tatapan Yang Sue Xing menjadi semakin dingin. Di akhir perkataan Long Chen, ia menyela Long Chen dan mencipir. Yang Chen, aku hanya sedikit menghormatimu karena kau memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yang San. Kupikir kau akan mampu menyingkirkan kebiasaan burukmu dan memulai hidup baru. Aku senang untukmu, tetapi aku tidak menyangka kau akan mengecewakanku sebanyak ini. Aku tahu kau tidak ingin aku menikah lagi, tetapi kau tidak perlu memfitnah karakter kakak Bai. Kau bahkan membuat tuduhan yang konyol. Kakak Bai dan aku adalah teman masa kecil. Jika bukan karena ayahmu, aku pasti sudah menjadi wanitanya sejak lama. Aku mengenalnya 10 ribu kali lebih baik daripada kau. Apakah kau mencoba membingungkanku dengan kebohongan yang konyol seperti itu? Long Chen terkejut. Melihat wajah kecewa dan hina wanita di depannya, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Dia merasakan aliran darah mengalir ke kepalanya. Seekor binatang buas meraung liar di dalam hatinya. Begitukah? Kata-kata anak kandungmu ternyata tidak ada gunanya. Long Chen menatapnya dan mengucapkan kata-kata ini satu kata setiap kalinya. Yang Sue Xing terdiam sejenak, lalu berkata, hal-hal yang telah kau lakukan selama ini, bodoh dan tidak kompeten, menindas pria dan wanita, aku tahu semuanya seperti punggung tanganku. Sepuluh tahun yang lalu, aku benar-benar kecewa padamu. Orang-orang dari keluarga Longmu semuanya bajingan yang tidak dapat dipercaya. Mengapa aku harus percaya padamu? Long Chen merasa dadanya akan meledak. Matanya merah saat menatap Yang Sue Xing. Tiba-tiba, dia tertawa gila dan berkata, Yang Sue Xing, kamu membuatnya terdengar begitu mudah. Sebagai seorang ibu, apakah kamu memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu? Aku tidak punya orang tua, tidak ada yang mendisiplinkanku. Itulah sebabnya aku seperti anjing hari ini, dan kau menyalahkanku. Kau menyalahkanku karena terlahir sebagai bajingan, anak yang suka bersenang-senang tanpa harapan. Tapi percayalah, meskipun aku telah menyakiti beberapa orang dalam hidupku, aku tidak pernah menyakiti orang baik. Tapi Bai Zansiongmu berbeda. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Long Chen berkata dengan tenang, kamu kecewa padaku, dan aku juga sangat kecewa padamu hari ini. Tetapi jika kamu ingin menikah, denganku, Long Chen, di dekatmu, itu tidak akan semudah itu. Apakah kamu mendengarku? Chen panjang. Yang Sue Xing tidak berekspresi saat dia melemparkan sekantong barang ke kaki Long Chen. Dalam hatiku, kamu tidak pernah bermargayang. Selain itu, ini ada 50 keping batu giok spiritual. Ambillah. Poplar Town tidak lagi cocok untuk Anda tinggali. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Long Chen selalu serakah untuk keuntungan kecil, tetapi kali ini, dia bahkan tidak melihat batu giok spiritual dan berbalik untuk pergi. Dia bergegas keluar dari keluarga Yang dan datang ke tepi sungai. Dia meraung dan menghancurkan batu-batu besar satu demi satu sampai dia sangat lelah hingga dia duduk di tanah. Dia melihat ke arah keluarga Yang. Keluarga besar ini berdiri di depannya seperti gunung, menekan hatinya. Long Chen perlahan-lahan mengepalkan tinjunya, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Ayah, aku tidak tahu apakah dia layak, tetapi aku tahu bahwa Baizan Siong bukanlah orang baik. Tidak peduli apa yang dia lakukan padaku, aku akan menghentikannya. Selain itu, aku tidak bisa membiarkan dia memandang rendah diriku, dan aku tidak bisa membiarkan dia memandang rendah dirimu. Sampai kukunya menusuk darah. Ayah, tak seorang pun dapat menghentikanku untuk menjadi lebih kuat. Hari ini, akhirnya aku mengerti apa yang ayah katakan kepadaku. Jika ayah ingin berada di atas orang lain, jika ayah ingin semua orang menghormati ayah, mengakui ayah, dan menyanjung ayah, maka ayah harus menjadi lebih kuat tanpa henti, hingga ayah mencapai puncak dunia ini. Orang-orang itu, terima kasih telah meremehkanku. Kalau tidak, aku akan tetap berpikir bodoh bahwa kultivasi adalah hal yang paling membosankan, dan tidak ada tujuan dalam hidup. Apa yang akan kalian lihat selanjutnya adalah badai kejutan dariku. Pertemuan keluarga setengah bulan lagi, dan pernikahan konyol sebulan lagi, karena aku, Long Chen, aku pasti akan memberimu kejutan besar, 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 besar. Dia melampiaskan kemarahannya. Malam pun tiba dengan cepat. Menatap langit malam yang tak terbatas, Long Chen duduk di atap rumahnya di sebelah timur kota. Yang Sue Xing ingin aku meninggalkan kota Bayang, tetapi ayah ingin aku mendapatkan segel naga. Bagaimana aku bisa pergi? Tetapi dengan kekuatanku saat ini, jika dia menyerangku, bagaimana aku bisa melawan? Haruskah saya meninggalkan kota Bayang dan bersembunyi untuk sementara waktu, dan kembali ketika pertemuan keluarga dimulai? Long Chen berpikir keras sejenak, lalu alisnya yang terkatup rapat mengendur. Ia berpikir dalam hati, daripada tinggal di kota Bayang, lebih baik aku pergi berburu binatang iblis. Dengan cara ini, aku bisa berkembang lebih cepat, dan bahkan bisa mendapatkan beberapa harta karun alam. Memikirkan hal ini, dia sudah memutuskan untuk keluar sebentar. Namun sekarang dia merasa lapar, jadi dia melompat dari atap dan berjalan menuju restoran Rishing Sun. Saat hampir tengah malam, restoran matahari terbit masih sangat bising. Long Chen diam-diam mendekat, dan tiba-tiba mendengar seseorang berkata, berita besar. Kamu masih belum tahu, kan? Sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Yang. Ada apa? Cepatlah. Kamu tidak tahu, tapi ku dengar tadi pagi, Tuan Muda Yang San berkelahi dengan Yang Chen, putra Yang San Yang. Tuan Muda Yang San ditelanjangi di depan umum, dan dia bunuh diri setelah kembali ke rumah. Apakah ini benar? Bagaimana itu bisa salah? Beritanya baru saja keluar, keluarga yang sedang mencari Yang Chen sekarang. Setelah mendengar ini, Long Chen buru-buru meninggalkan tempat itu. Saya pikir dia akan malu bertemu orang lain seumur hidupnya, tapi saya tidak menyangka orang ini akan berbuat lebih buruk lagi, bunuh diri. Sungguh suatu pemborosan. Namun, dia biasanya tidak memperlakukanku sebagai manusia. Kontras hari ini begitu besar, masuk akal jika dia tidak bisa menerimanya. Yang San sudah meninggal, aku tidak bisa tinggal di kota Bayang lagi. Aku harus meninggalkan kota Bayang sekarang. Dia dulu sering berkeliaran di kota Bayang, jadi dia sangat mengenalnya. Jadi dia menggunakan terowongan untuk meninggalkan kota itu sebelum keluarga yang tiba. Setelah berjalan cukup lama, dia berbalik kembali untuk melihat kota Bayang. Yang San sudah meninggal, aku khawatir akan sangat berbahaya bagiku untuk menghadiri pertemuan klan. Namun, ku dengar leluhur tua keluarga yang menyukai orang-orang berbakat. Jika aku menunjukkan bakatku, aku mungkin masih punya kesempatan. Tinju meteor hari ini mungkin akan mengejutkannya. Tapi kemana dia bisa pergi setelah meninggalkan kota Bayang? Gunung Tandus di sebelah timur kota Bayang tertutup rapat oleh hutan. Tempat itu adalah surga bagi serangga dan binatang buas yang beracun, dan ada banyak harta karun di sana. Longchen hendak pergi ke Gunung Tandus, tetapi pada saat ini, seseorang menyusulnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru menyembunyikan dirinya. Saat dia melihat siapa orang itu, dia menghela napas lega. Lalu dia tertawa. Orang itu adalah anak bungsu dari dua orang yang mengikuti Yang Ling Yue di pagi hari. Namanya Bai Siksun, putra bungsu Bai Zan Siong. Adegan dirinya diganggu oleh Bai Siksun di restoran Jadeite muncul di pikiran Longchen. Apa yang sedang dikejar Bai Siksun? Awalnya Longchen mengira Bai Siksun mengejarnya, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa Bai Siksun sebenarnya mengejar cahaya dingin yang melayang. Cahaya dingin itu melayang di udara. Itu jelas merupakan harta karun. 10. Cahaya dingin itu mungkin semacam senjata suci. Ekspresi Bai Siksun jelas menunjukkan bahwa dia melihat harta karun. Bai Siksun berlari mengejar cahaya dingin itu, dan Longchen, yang baru saja meninggalkan kota Baiyang, mengikutinya dari belakang. Fisik pertempuran astralnya telah mencapai penyempurnaan kecil, dan di bawah cahaya bintang, dia mampu mengimbangi Bai Siksun tanpa menghabiskan kisejatinya. Cahaya dingin di langit semakin redup, dan Longchen samar-samar dapat melihat bahwa itu adalah pedang. Dia belum pernah mendengar ada pedang yang bisa terbang sendiri, jadi dia yakin itu adalah harta karun. Meskipun berguncang, gempa itu masih berlangsung selama satu jam. Tempat ini sudah sangat jauh dari kota Baiyang, dan Longchen tidak perlu khawatir yang Yun Tian akan menyusulnya. Anak ini punya nyali. Dia berani meninggalkan kota Baiyang sejauh ini. Longchen menggunakan selembar kain hitam untuk menutupi wajahnya saat dia mengikuti mereka. Kebanyakan orang tidak akan bisa mengaitkannya dengan Longchen, jadi dia telah mencapai tujuannya. Ini adalah yang tercepat yang bisa kulakukan, dan aku masih terengah-engah. Bai Siksun ini paling tinggi berada di level ketiga Dragon Vein, sama sepertiku. Tapi aku punya Meteor Fist dan Astral Battle Physique. Setelah menyerbu ke dalam hutan, pedang itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, lalu dengan cepat menusuk ke tanah. Baru pada saat itulah Bai Siksun bergegas masuk ke dalam hutan. Melihat pedang itu tepat di depannya, dia akhirnya menghela napas lega. Namun ketika dia melihat pedang di depannya, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Pedang ini bisa terbang sendiri, jadi pastilah itu adalah harta karun yang sangat berharga. Jika aku bisa mendapatkannya, bahkan jika aku harus menyerahkannya kepada klan, aku masih akan bisa memperoleh banyak keuntungan. Memikirkan masa depan yang indah, Bai Siksun tertawa terbahak-bahak. Namun tiba-tiba, ia melihat seorang pria bertopeng berdiri di depannya. Ia langsung pucat pasi karena ketakutan dan berteriak, Siapa? Siapa kau? Apa yang kamu inginkan? Kecepatan Longchen beberapa kali lebih cepat daripada naga fena tingkat ketiga biasa. Di mata Bai Siksun, sosok Longchen melintas dan menghilang di depan matanya. Dalam nafas berikutnya, pukulan berat menjatuhkannya ke tanah, dan kekuatan besar itu bahkan merontokkan beberapa giginya. Bai Siksun menangis terseduh-seduh ketika melihat pria bertopeng berdiri dingin di depannya. Senior, aku. Aku melihat pedang ini secara tidak sengaja. Karena kau menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun untukmu. Longchen tersenyum dan berkata, apakah yang kamu katakan benar? Namun, sekarang setelah aku mendapatkan pedang berharga ini, aku khawatir berita itu akan bocor. Jadi, lebih baik aku membunuhmu agar kau bisa bungkam. Bai Siksun langsung melolong dengan sedih, jangan bunuh aku, se. Senior, aku tidak melihat wajahmu, dan aku sama sekali tidak mengenalmu. Bagaimana kamu bisa membocorkan berita itu? Kamu benar. Longchen tersenyum. Dia mengangkat Bai Siksun di lehernya dan mendecak lidahnya sambil menatapnya. Kamu sangat lembut dan lembut, sepertinya ayahmu juga tampan. Namun, hal yang paling ku benci dalam hidupku adalah pria yang lebih tampan dariku, jadi. Mendengar perkataan Longchen, Bai Siksun langsung panik dan berusaha berkata, Senior, jangan hancurkan mukaku. Ayahku bisa memberimu apapun yang kau mau. Kakekku adalah patriar klan Bai di kota Bayang, kau. Kau mengenalnya, jadi tolong jangan ganggu aku. Omong kosong, untuk apa aku merusak wajahmu? Suara Longchen menjadi semakin dingin. Dia diam-diam mengeluarkan belati dan menusukkannya ke selangkangannya, memutarnya. Bai Siksun segera mengeluarkan lolongan menyedihkan dan menatap Longchen dengan mata yang hampir dipenuhi keputus asaan. Kemudian, dia pingsan karena kesakitan. Longchen melemparkannya ke tanah. Aku tidak merusak wajahmu, aku hanya membuatmu bukan seorang pria. Bai Siksun, jika aku tidak pintar saat itu, aku khawatir aku tidak akan menjadi pria hari ini. Mata ganti mata, ini hanyalah siklus karma. Dia berbalik dan menatap pedang itu. Pedang ini benar-benar hitam. Yang membedakannya dengan pedang biasa adalah pedang ini sangat sempit, hanya selebar dua jari. Panjang pedang ini 70 cm, dan badan pedangnya terbuat dari besi. Saat ini, pedang itu sudah berkarat dan tampak bisa patah kapan saja. Longchen tersenyum pahit dan berkata, setelah mengejar begitu lama, aku tidak menyangka itu adalah pedang yang tidak berguna. Dia berjalan mendekat, menatap gagang pedang, lalu mengulurkan tangan untuk memegangnya. Tiba-tiba, seorang gadis muda berteriak kaget. Longchen sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pedang besi yang menariknya ke atas. Dia membuka matanya untuk melihat dan langsung ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Ini karena pedang besi itu sekali lagi terbang ke atas, tetapi dia sudah terangkat tinggi ke langit. Kali ini, kecepatan terbang pedang besi itu 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan juga jauh lebih tinggi. Hutan di bawahnya menjadi potongan kecil. Longchen tiba-tiba menjadi keluh dan berteriak, Jika aku jatuh, aku pasti akan hancur berkeping-keping. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat memegang gagang pedang dengan kedua tangan dan bahkan memeluknya dengan seluruh tubuhnya. Dia memegang rat-rat pedang besi itu dan menolak untuk melepaskannya. Namun, pedang besi itu berayun secara acak. Sepertinya pedang itu ingin menjatuhkan Longchen. Pedang besi ini sebenarnya memiliki sifat spiritual, ini benar-benar harta karun, tetapi jika aku terlempar, aku pasti akan mati, aku tidak akan beruntung untuk menikmatinya. Seorang pria dan sebilah pedang terbang cepat di angkasa. Longchen memeluk pedang itu dengan putus asa, meskipun pedang besi itu memiliki banyak cara, tetapi tetap saja tidak berhasil menjatuhkannya. Untuk menyelamatkan hidupnya, Longchen mengerahkan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, suara marah seorang gadis muda keluar dari pedang. Dasar mesum, kau malah memeluku dan tidak mau melepaskannya. Cepat lepaskan aku, kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Longchen terkejut, karena suara itu jelas berasal dari pedang ini, dan dia benar-benar dimarahi sebagai seorang cabul oleh pedang. Longchen ingin sekali memuntahkan darah. Pedang ini, apakah itu seorang wanita? Apakah kamu mendengarku? Cepat lepaskan, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara itu terdengar lagi, dan pedang besi itu terayun semakin kuat. Longchen buru-buru berkata, Nona, Nona, saya juga ingin melepaskannya, tetapi Anda terbang begitu tinggi, jika saya melepaskannya, bukankah saya akan mati? Setelah berkata demikian, pedang besi itu berhenti berayun, dia berkata dengan bingung, Begitukah? Ah, maaf, aku lupa, aku akan turun, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan melepaskannya setelah aku turun, bahwa pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Longchen berkata dalam hati, aku tahu pria dan wanita tidak boleh bersentuhan, tapi kamu adalah pedang terkutuk, bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Namun mulutnya cepat-cepat berkata, Itu wajar, Nona, saya telah menyinggung perasaan Anda dengan gegabuh. Saya benar-benar minta maaf. Tidak, aku hanya salah paham, itu juga salahku. Baiklah, ayo kita turun sekarang. Longchen benar-benar ingin memuntahkan darah. Gadis ini terbang cukup lama, lalu berpikir jika dia melepaskannya, dia akan jatuh dan meninggal. Betapa bingungnya dia sampai mengalami kondisi seperti ini. Pendaratan yang aman. Longchen mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa ini adalah pegunungan yang tandus. Bebatuan gundul dan pohon-pohon layu dapat terlihat di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang tandus. Raungan binatang buas dapat terdengar dari jauh, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Dengan suara keras, Longchen menghancurkan sepotong tengkorak. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada banyak tulang binatang dan tulang manusia di sekitarnya. Tiba-tiba, hawa dingin muncul di hatinya. Nona, Nona, menurutmu, ini bukan daerah binatang buas yang sunyi. Wilayah binatang buas terpencil berada di kedalaman pegunungan terpencil, tempat di mana hanya sembilan dari sepuluh orang yang selamat. Longchen telah mendengar banyak legenda petualangan, jumlah orang yang meninggal di sini terlalu banyak untuk dihitung. Dia bahkan tidak tahu apakah dia akan menjadi salah satu dari mereka di saat berikutnya. Dia memandang pedang besi di sampingnya. Pada saat ini, pedang besi itu sekali lagi berbicara dengan suara wanita. Ah, maaf, aku merasa ada banyak binatang iblis di sini, aura mereka jauh lebih kuat dari milikmu. Jika aku meninggalkanmu di sini, kau pasti tidak akan bisa hidup lama, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus saya lakukan? Gadis itu mondar-mandir dengan cemas. Longchen terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Hei, tidak bisakah kau menerbangkanku kembali dengan cara yang sama seperti saat kau datang? Pada saat ini, pedang besi tidak berbicara. Longchen berkata dengan cemas, Hei, Nona, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak bicara? Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang besi itu. Pedang besi itu buru-buru berkata, Itu. Aku benar-benar minta maaf, Aku juga tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Tadi, aku sedang terburu-buru untuk menyingkirkanmu, aku sebenarnya tidak melihat bahwa ada batasan besar di sini. Aku bisa masuk melalui langit, tetapi aku tidak bisa terbang keluar. Wah. Setelah berkata demikian, dia pun menangis. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Jika dia tidak mengendalikan dirinya dengan sekuat tenaga, dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Aku tidak menyangka bahwa aku, Lingqi, akan benar-benar mati di tempat terkutuk ini. Aku, jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan menyentuh pedang patah ini. Wah, Ibu, Ayah, aku sangat takut. Aku tidak ingin mati. Diam. Longchen buru-buru meraih pedang besi itu dan membungku untuk bersembunyi di bawah sebuah batu besar. Ini karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa bahaya sedang mendekat. Di wilayah binatang buas yang sunyi ini, pedang besi itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Itu hanya seperti mencari kematian. Karena takut dengan Longchen, dia langsung berhenti menangis. Merasakan aura yang berbahaya, dia tidak berani menangis lagi. Dia dengan patuh membiarkan dirinya digenggam oleh Longchen, tidak berani mengatakan apapun tentang bagaimana pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Jantung Longchen berdetak cepat karena ia merasa takut. Ia tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Ia menyusut di bawah batu besar dan menempelkan telinganya ke tanah, mendengarkan setiap gerakan. Suara langkah kaki yang berat mendekat selangkah demi selangkah. Jantung Longchen berdebar kencang. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Jelas terlihat betapa berbahayanya situasi saat ini. Dia menahan napas. Dia memperlambat detak jantungnya dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kondisi hampir mati. Namun, saat ini, pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Ia sangat takut kalau-kalau keledai di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara. Namun, dia juga tidak bisa bersuara. Jika dia bersuara, dia mungkin akan menjadi mayat dalam waktu singkat. Suara langkah kaki yang berat, napas yang kasar, dan bau samar di udara, bau air liur, membuat kulit kepala Longchen mati rasa. Bahkan ahli terkuat yang ditemuinya tidak memberinya perasaan seperti ini. Oh, petik 2. Terdengar suara gemuruh pelan dari sisi lain batu besar itu. Setelah Longchen mendengarnya, rambutnya berdiri tegak. Pada saat ini, jika dia sedikit saja ceroboh, dia pasti akan mati. Untungnya, dia melakukannya dengan sangat baik. Suara langkah kaki itu perlahan-lahan semakin menjauh. Baru ketika suara itu tidak terdengar lagi, Longchen berani bernapas. Pada saat ini, dia menemukan bahwa rambutnya basah oleh keringat dingin. Dapat dilihat betapa takutnya dia tadi. Baru saja. Itu adalah serigala iblis pemakan bulan. Dengan kekuatanmu, kau akan ditelan dalam satu gigitan. Pedang besi di tangannya terbebas dari beban berat. Longchen berdiri dan berkata, apapun yang terjadi, aku harus meninggalkan tempat ini sebelum setengah bulan. Ikutlah denganku. Jika kau punya ide atau metode yang bagus, beritahu aku. Oh benar, namamu Lingqi. Saya Longchen. Terima kasih telah menonton.